Dia memandang Huliwo yang arogan. Sufang gemetar, saya tidak tahu etika dan tidak mengunjungi Anda tepat waktu. Tolong jangan tersinggung. Kemudian, Sufang mengeluarkan cincin penyimpanan dan dengan hormat menyerahkannya kepada Huliwo. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Kalau tidak, hef, aku akan membuatmu kehilangan nyawamu hanya dengan memikirkannya. Huliwo memeriksa cincin penyimpanan dan melihat ada ribuan ramuan bermutu tinggi di dalamnya. Dia menganggup puas dan mendengus dingin sebelum pergi. Sufang terkekeh sambil melihat punggung Huliwo. Dia kembali ke pavilion dan terus berkultivasi. Saat berkultivasi, Sufang mengirimkan roh primordial kedua untuk mengumpulkan informasi tentang Ji Woo Ji dan Tuan Muda Tianpeng. Tujuan Sufang menyelinap ke bawahan Ji Woo Ji sangat jelas. Itu untuk mendapatkan warisan Raja Pelangi Emas, khususnya pelangi emas matahari yang menusuk. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan Piercing Sun Golden Rainbow, dia harus menemukan cara untuk menghancurkan rencana Ji Woo Ji dan Tuan Muda Tianpeng. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh mereka berdua. Inkarnasi kedua Ji Woo Ji muncul kali ini. Membunuh inkarnasi ini sudah cukup untuk merusak vitalitasnya. Tuan Muda Tianpeng sedikit merepotkan. Dia memiliki ahli dewa tertinggi yang tiada tarannya di sisinya. Satu-satunya cara untuk membunuhnya adalah dengan bergabung dengan Suwan Zen untuk mengaktifkan cermin suci asal. Dunia seluler Ji Woo Ji dipenuhi dengan hambatan dan batasan yang tidak terlihat. Namun, seolah-olah tidak ada pertahanan untuk roh primordial kedua miliknya. Dia bisa bergerak bebas melalui formasi dan informasi yang dia kumpulkan terus dikirimkan kepadanya. Ji Woo Ji dan Tuan Muda Tianpeng sama-sama berkultivasi dalam pengasingan. Roh primordial kedua miliknya telah memperoleh banyak informasi tentang harta karun Raja Pelangi Emas dari orang Ji dan ahli dari klan dewa Peng Surgawi. Pada hari ini, roh primordial kedua memancarkan aura ilahi roh primordialnya. Saya pernah bertemu Huang Lingyao. Huang Lingyao. Su Fang tidak terlalu terkejut saat bertemu Huang Lingyao di dunia seluler Ji Woo Ji. Huang Lingyao, jika kamu mengkhianatiku kepada Tuan Muda Tianpeng, aku akan membiarkanmu mengurus dirimu sendiri. Hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganku. Su Fang memasang ekspresi rumit. Fang akhirnya membentuk segel tangan dan melepaskan aura dewa roh primordialnya. Jauh di belakang istana besar tempat tinggal pangeran Tianpeng, terdapat halaman untuk ditinggali para pelayan. Roh primordial keduanya saat ini bersembunyi di pohon yang rimbun. Huang Lingyao terhuyung berdiri dan berkata dengan suara gemetar, gadis kecil ini terlahir rendah hati dan tidak memenuhi syarat untuk mengembangkan hukum kebajikan tertinggi yang dianugerahkan oleh bangsawan muda Tianpeng. Mohon maafkan saya, saudari Liu Ruo. Huff, jadi kamu tahu kamu berasal dari latar belakang rendahan. Wanita mempesona bernama Liu Ruo berkata dengan nada dingin dan malu. Dia menamparkan wajah Huang Lingyao lagi. Huang Lingyao terhuyung tapi hanya bisa menahan amarahnya. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Bukannya Anda tidak ingin mengembangkan teknik kultivasi semacam ini untuk dijarah oleh Tuan Muda Tianpeng? Anda tidak ingin Tuan Muda Tianpeng menyentuh tubuh Anda, bukan? Apa status Tuan Muda Tianpeng? Dan siapa kamu? Seorang gadis rendahan dari dunia besar dapat menerima bantuan Tuan Muda Tianpeng. Keberuntungan macam apa ini? Gadis biasa tidak dapat menerima kekayaan seperti ini meskipun mereka menangis dan memohon pada Tuan Muda. Liu Ruo berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi kecemburuan saat dia melihat ke arah Huang Lingyao. Huang Lingyao menunduk dan tetap diam. Tuan Muda melihat bahwa bakat Anda luar biasa dan Anda sangat patuh. Itu sebabnya dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengambil Anda dari Tuan Muda Nanmenze dan mengembangkan Anda. Setelah Anda menguasai teknik kultivasi ini, Anda akan dapat berkultivasi ganda dengan Tuan Muda dan membantu Tuan Muda meningkatkan kultivasinya. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda, namun Anda masih membuat alasan. Jika bukan karena untuk mengembangkan teknik kultivasi ini, Anda harus bersedia melakukan hubungan intim dengan Tuan Muda. Hanya dengan begitu Anda dapat menunjukkan efek terbesar, Tuan Muda pasti sudah mengambil tubuh Anda. Mengapa dia membutuhkan saya untuk membujukmu? Dasar jalan yang tidak tahu apa yang baik untukmu. Semakin banyak Liu Ruo berbicara, dia menjadi semakin marah. Dia menamparkan Huang Lingyao lagi. 67.356 Di dunia besar, aku, Huang Lingyao, juga seorang jenius yang tiada taranya. Bakatku tiada taranya, dan skema serta metodeku tak tertandingi. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, aku bisa mengkhianati bawahanku dan membunuh adikku sendiri. Saya akan melakukan apa saja. Huang Lingyao mengangkat kepalanya dan menatap Liu Ruo dengan dingin saat dia berbicara. Liu Ruo tidak bisa menahan rasa dinginnya. Jejak ketakutan muncul di matanya. Namun pada akhirnya, saya mengalami kekalahan telak dan kehilangan segalanya. Bukan karena bakatku yang tidak cukup tinggi, juga bukan karena skema dan metodeku yang tidak cukup kejam. Orang yang membuatku kehilangan segalanya membangunkanku dengan satu kalimat. Katanya, dalam berkultivasi, seseorang harus memiliki hati dao yang terbuka dan tidak terhalang. Ketika menghadapi kesulitan dan rintangan, seseorang harus mampu maju dengan berani. Skema, metode, bakat, dan keberuntungan semuanya adalah kekuatan eksternal. Namun, tindakan yang bertentangan dengan hati pada akhirnya akan membawa pada belenggu diri, dan akan sulit bagi seseorang untuk mencapai hal-hal besar. Saya menerima kekalahan saya dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, saya, Huang Lingyao, bersumpah bahwa saya tidak akan pernah bertindak melawan hati saya di masa depan. Saya, Huang Lingyao, tidak menginginkan kekayaan Tuan Muda Tianpeng. Nada dingin Huang Lingyao membawa rasa tekat dan dominasi. Wanita rendahan yang bodoh. Wajah Liu Ruo yang mempesona memunculkan aura pembunuh yang ganas. Saat berikutnya. Bang! Liu Ruo tiba-tiba melintas dan kembali ke tempat asalnya. Semburan aura menghantam Huang Lingyao beberapa meter jauhnya. Dia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Sebaiknya kamu berpikir baik-baik. Jika kamu terus bertindak dengan sengaja dan bertentangan dengan keinginan Tuan Muda, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Liu Ruo menatap Huang Lingyao dengan mata penuh niat membunuh, lalu berbalik dan pergi. Huang Lingyao bangun dengan susah payah dan menelan pil. Dia tersenyum dingin. Saya, Huang Lingyao, apakah wanita orang itu? Tuan Muda Tianpeng ingin menyentuh tubuh saya. Meskipun Tuan Muda Tianpeng terkenal, dia hanya mengandalkan kekuatan Ras Tianpeng. Di depan orang itu, dia bukan siapa-siapa. Tubuh asli Su Fang di pavilion menarik kembali kekuatan roh primordialnya. Terjadi keheningan yang lama. Hu! Su Fang menghela napas panjang. Hatinya kembali ke keadaan tenang. Sekitar 50 tahun kemudian, dunia Jiwu Ji yang bergerak masuk ke dalam kehampaan yang kacau. Ia melakukan perjalanan melalui kehampaan yang kacau selama ratusan tahun dan sampai ke jurang yang dalam. Tampaknya ada seekor binatang raksasa yang bersembunyi di kedalaman jurang yang dingin dan sunyi. Ini melepaskan kekuatan belenggu yang menakjubkan yang terus-menerus menyedot dunia yang bergerak ke bawah, membuatnya sulit untuk dikendalikan. Selain itu, hembusan aliran udara kosong terus-menerus menyapu dunia bergerak, menyebabkan pesona kuat dunia bergerak Jiwu Ji terus terguncang dan hancur. Keluarlah kalian semua! Teriakan dominan Jiang bergema di seluruh dunia yang bergerak. Semua ahli yang direkrut tersapu oleh kekuatan ilahi dunia dan dikirim keluar dari dunia bergerak. Mereka muncul di jurang maut. Aliran udara yang menakjubkan menyapu dan menghantam tubuh banyak ahli. Seketika, semuanya bergoyang dengan goyah. Beberapa ahli yang lebih lemah hampir membeku. Mereka tersedot oleh kekuatan jurang yang membelenggu. Pada akhirnya, Jiang melepaskan kekuatan suci yang kuat untuk menyelamatkan para ahli tersebut. Jiang mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Sekelompok idiot, bangkitlah semangatmu. Orang Ji menghabiskan banyak uang untuk merekrutmu, bukan agar kamu ikut tur jalan-jalan. Jiwu Ji juga memasukkan dunia bergerak ke dalam ruang internalnya dan muncul di depan semua orang bersama Pangeran Tianpeng. Pangeran Tianpeng mengeluarkan batu giyok ungu berbentuk pesawat ulang alik terbang. Setelah sedikit mengaktifkannya, batu giyok ungu segera mengeluarkan suan guang emas dan mengeluarkan suara mendengung. Pesawat ulang alik pelangi yang membelah langit. Cahaya terik melintas di mata Su Fang yang dalam. Ada di dalam jurang. Ayo pergi. Pangeran Tianpeng melepaskan kekuatan ilahi spasial dan memimpin untuk terbang ke jurang tak berujung. Semua orang melepaskan kekuatan suci pelindung mereka dan dengan hati-hati terbang ke dalam jurang. Mereka tidak hanya harus menahan aliran udara hampa dan kekuatan belenggu jurang, tetapi mereka juga harus mewaspadai pecahan material yang tersedot ke dalam jurang. Hah! Dewa alam kaisar langit-langit ketiga terkena pecahan material yang beterbangan dari atas. Fragmennya tidak terlalu besar. Itu hanya sebesar kepala bayi. Dengan kekuatan dewa sejati alam kaisar ilahi, bahkan gunung pun tidak akan mampu merusak tubuh dewanya. Namun, pecahan material yang tersedot oleh kekuatan jurang ini sangat cepat dan kuat. Itu benar-benar menghancurkan kekuatan ilahi pertahanan dewa sejati alam kaisar ilahi surga ketiga dan menghancurkan tubuh ilahinya. Hanya yang spiritnya yang berhasil melarikan diri. Para ahli tidak lagi berani ceroboh dan menjadi lebih berhati-hati. Sekitar 10 tahun kemudian, semua orang akhirnya mencapai kedalaman jurang maut. Tidak ada lagi kekuatan belenggu yang menakutkan di sekitar mereka. Sebaliknya, suasananya sunyi senyap. Waktu seolah berhenti di sini. Di kedalaman jurang, ada potongan material yang mengambang. Yang kecil hanya seukuran telapak tangan dan yang besar adalah reruntuhan alam dewa. Ada juga pecahan bintang tak bernyawa yang melayang di sana dengan tenang. Jurang itu tampak seperti kuburan besar. Segera setelah itu, semua orang menemukan sesuatu yang sangat aneh. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa ada material di depan mereka, namun bahkan setelah terbang dalam waktu yang lama, mereka masih sangat jauh dari material tersebut. Ternyata ruang di sini terus berubah dan bergerak. Apa yang mereka lihat dengan mata mereka hanyalah ilusi yang diciptakan oleh distorsi ruang. Pangeran Tianpeng menggunakan pesawat ulang-alik pelangi pembelah langit untuk menemukan arah yang benar dan akhirnya melangkah ke atas material yang sangat besar. Jiang memerintahkan semua orang untuk berhenti dan beristirahat. Di jurang ini, tidak ada energi spiritual alami langit dan bumi. Mereka juga tidak bisa menyerap kekuatan dunia. Mereka hanya bisa meminum pil. Setelah mempelajari materi tersebut selama lebih dari 200 tahun, mereka berangkat lagi. Ah! Saat terbang di kehampaan yang sunyi, teriakan menyedihkan tiba-tiba datang dari kelompok tersebut. Lalu, suara itu berhenti tiba-tiba. Mereka menoleh. Salah satu ahli menghilang dari kelompok tanpa jejak, hanya menyisakan darah yang dia keluarkan, mengambang di posisi aslinya. Semua orang merasakan rambut mereka berdiri tegak dan hawa dingin merambat di punggung mereka. 2082 Hindari Monster Su Fang juga kaget. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk merasakan fluktuasi spasial di sekitarnya. Yang disebut Monster Void adalah sejenis keberadaan aneh antara langit dan bumi. Itu bukanlah keberadaan nyata dan agak mirip dengan suara dan cahaya. Namun, mereka bahkan lebih aneh dari suara dan cahaya. Mereka tidak berbentuk, diam, dan tidak berwarna, dan menyatu dengan kehampaan. Ketika Dao Besar Suara Surgawi Rakyat Ji dikembangkan secara ekstrim, mereka dapat mengubah tubuh dewa mereka menjadi keberadaan seperti suara. Ada Dao Besar Luar Angkasa Dao Besar yang juga dapat mengolah tubuh dewa seseorang menjadi ruang hampa. Itu bahkan lebih kuat dan aneh daripada Dao Agung Suara Surgawi Rakyat Ji. Hanya di lingkungan seperti Abyss of the Myriad Worlds, keberadaan aneh seperti Monster Hampa akan ada. Meskipun semua orang sangat berhati-hati, Monster Kosong itu terlalu aneh. Selain ahli Skyrock yang mengembangkan Dao Besar Luar Angkasa, Dao Besar, dan orang Ji yang mengembangkan Dao Besar suara surgawi dan sangat sensitif terhadap fluktuasi spasial, sangat sulit bagi yang lain untuk waspada terhadap mereka. Dalam perjalanan berikutnya, mereka terus-menerus disergap oleh Monster Kosong. Lebih dari 30 orang kehilangan nyawa. Setiap saat, para ahli yang disergap oleh Monster Kosong berteriak kesakitan. Hal ini membuat semua orang gemetar ketakutan. Enyahlah. Ji Woo Ji, yang dikelilingi oleh semua orang, tiba-tiba berteriak. Suaranya tersapu, dan sosok buram muncul. Kemudian, raungan marah dan pelan sepertinya datang dari kedalaman kehampaan. Kemudian, secara bertahap menghilang. Jelas sekali monster hampa ini telah dilukai oleh Ji Woo Ji. Tuan Muda Ji Perkasa. Para ahli Ji rakyat bersorak keras. Para pakar Skyrock lainnya dan para dewa sejati yang direkrut juga terkejut dengan kekuatan dahsyat Ji Woo Ji. Monster Kosong itu bukan satu-satunya yang dilukai oleh Ji Woo Ji. Banyak ahli lainnya juga terluka. Tiba-tiba, Su Fang mengangkat alisnya. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan sebuah rune. Ledakan. Rune itu meledak, dan nyala api beracun menyapu ke depan. Mendesis. Api beracun yang mengerikan itu merusak kekosongan dan menyebabkannya bergetar. Sebuah bayangan berteriak kesakitan. Kekosongan itu bergetar hebat. Astaga! 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 Tatapan penuh kejutan tertuju pada Su Fang. Tingkat kultifasi Su Fang hanya berada di langit pertama alam Kaisar Ilahi, namun ia mampu mendeteksi monster hampa. Terlebih lagi, racunnya bahkan bisa melukai monster kosong. Benar-benar sedikit mengejutkan. Siapa namamu? Mungkinkah Anda memiliki kemampuan ilahi yang memungkinkan Anda memata-matai monster kosong? Jiang terbang menuju Su Fang dan mengukur Su Fang. Su Fang buru-buru membungkuk. Namaku Fang Yue. Aku tidak mengembangkan kemampuan ilahi yang kuat apapun, tapi aku dilahirkan dengan kekuatan mata yang luar biasa. Samar-samar aku bisa melihat keberadaan monster kosong. Terlahir dengan kekuatan mata yang luar biasa. Lumayan, kamu bisa dianggap berbakat. Lakukan dengan baik, dan saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Jiang memuji Su Fang dan kemudian mengeluarkan 100 pil obat bermutu tinggi sebagai hadiah. Para ahli lain yang direkrut oleh orang Ji semuanya iri karena Fang Yue diberi penghargaan oleh orang Ji. Banyak dari mereka yang iri. Kamu berani mencuri perhatianku hanya dengan kekuatan surga pertama. Mata Huliwo dipenuhi rasa cemburu. Segera setelah itu, mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Setelah itu, Su Fang tidak lagi menyembunyikan penglihatannya yang sempurna. Berkali-kali, dia menemukan keberadaan monster hampa terlebih dahulu dan melepaskan racunnya untuk mengusir monster hampa tersebut. Penampilan Su Fang sangat dipuji oleh Jiang. Bahkan Ji Wu Ji dan pangeran Tian Peng mulai memperhatikan Su Fang. Para ahli yang dia selamatkan tentu saja sangat berterima kasih padanya. Namun, tatapan Huliwo terhadap Su Fang menjadi lebih dingin. Tidak heran jika Huliwo ingin menggunakan kesempatan ini untuk tampil baik dan bergabung dengan rakyat Ji. Dia ingin menjadi ahli asing bagi rakyat Ji. Ini setara dengan mencapai surga dalam satu lompatan. Siapa sangka sejak mereka memasuki jurang hingga sekarang, dia bahkan tidak sempat pamer. Sebaliknya, Su Fang, yang merupakan kaisar dewa langit pertama, menjadi pusat perhatian. Bagaimana mungkin Huliwo tidak cemburu? Setelah melewati balok material, muncul ilusi pergeseran ruang, dan pemandangan aneh muncul di depan mata semua orang. Mereka melihat pelangi yang sangat besar. Itu bukan setengah lingkaran biasa, tapi lingkaran besar. Tujuh warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu bersinar. Dalam kehampaan yang sunyi dan dingin, sungguh indah dan menakjubkan. Di luar dan di dalam pelangi, ada banyak sekali benda dengan berbagai ukuran mengambang. Di bawah kecemerlangan pelangi, warnanya berubah menjadi indah. Harta karun Raja Pelangi Emas Pangeran Tianpeng berseru penuh semangat. Mata Jiwuji bersinar terang saat dia berkata, itu benar, itu adalah harta karun Raja Pelangi Emas. Karena perubahan di dunia, penghalang dunia Raja Pelangi Emas yang hancur telah hancur, mencerminkan pemandangan yang begitu indah. Harta karun Raja Pelangi Emas Semua orang akhirnya mengerti. Orang Jidan Ras Dewa Tianpeng sebenarnya sedang mencari harta karun Raja Pelangi Emas yang legendaris. Sebagian besar ahli yang direkrut saling memandang. Mereka tidak tahu siapa Raja Pelangi Emas itu. Namun, ada juga beberapa orang yang mengetahui sedikit tentang reputasi Raja Pelangi Emas dan mereka semua berseru kaget. Asteris weng, Asteris. Sufang merasakan gangguan pada tubuhnya. Itu berasal dari pesawat ulang alik pelangi yang menusuk langit. Ia dengan jelas merasakan aura dunia Raja Pelangi Emas yang hancur dan bereaksi sendiri. Itu benar-benar harta karun Raja Pelangi Emas. Sufang menekan kegembiraan di dalam hatinya dan diam-diam menyegel pesawat ulang alik pelangi yang menusuk langit dengan kekuatan ilahi yang menakjubkan. T5, E2, Ling Gelombang, 8, Lambeda, 4, Mata Jiang dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang. Benar, Rasku dan ras Dewa Tianpeng sedang mencari harta karun Raja Pelangi Emas. Kemudian, ia menceritakan secara singkat kisah hidup Raja Pelangi Emas. Semua orang menjadi lebih bersemangat. Jiang berkata dengan dingin, Karena kamu direkrut oleh orang Ji, Semua harta yang kamu peroleh setelah memasuki harta Raja Pelangi Emas harus diserahkan kepada Rasku. Setelah itu, Secara alami aku akan memberimu hadiah sesuai dengan kontribusimu. Jika ada berani menyembunyikan harta karun itu, Jangan salahkan aku karena kejam. Semua orang merasa seperti disiram seember air es. Mereka tidak lagi merasakan kegembiraan seperti sebelumnya. Namun, Ada juga yang tergoda. Jika mereka benar-benar mendapatkan harta karun tertinggi, Mereka bisa menyelinap pergi ketika saatnya tiba. Apa yang bisa dilakukan orang Ji? Harta karun Raja Pelangi Emas ada di dalam tujuh lampu pelangi. Setiap cahaya pelangi dibentuk oleh energi dunia Raja Pelangi Emas. Bahayanya pasti tidak kecil. Sebaiknya Anda tidak kehilangan nyawa. Jiang melambaikan tangannya, Dan semua orang terbang menuju harta karun Raja Pelangi Emas. Karena ruang abis plane dipengaruhi oleh ketidakseimbangan energi langit dan bumi, Terjadi distorsi spasial dan zona robekan di mana-mana. Ada juga beberapa tempat yang ruangnya membentuk lipatan. Kelihatannya dekat, Tapi nyatanya, Jauh sekali. Ketika mereka mencapai pinggiran pelangi, Mereka menghabiskan waktu lebih dari 300 tahun. Sepanjang jalan, Hampir 100 orang terjatuh. Beberapa tertelan oleh distorsi spasial dan kekuatan robek. Beberapa secara tidak sengaja tersapu ke dalam turbulensi spasial dan menghilang tanpa jejak. Mereka mendekati bagian merah terluar. Apa yang mereka lihat adalah dunia berwarna merah tua. Ada pecahan materi yang mengambang di dalamnya, Dan ada juga kilatan cahaya spiritual. Mereka bisa merasakan energi dunia. Tampaknya tidak berbahaya. Sufang mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Setelah merasakannya dengan hati-hati, Matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Tiba-tiba, Cahaya putih yang sangat mengerikan melintas di dunia merah untuk sesaat. Harta karun sihir tingkat tertinggi puncak. Kali ini, Semua orang melihatnya dengan jelas. Itu adalah pedang terbang. Dilihat dari kilaunya, Itu sebenarnya adalah harta karun sihir tingkat tertinggi. Wuss! Tanpa menunggu jiang berbicara, Ketiga ahli itu segera bergegas ke dunia merah dengan seluruh kekuatan mereka Dan langsung menuju pedang terbang tersebut. Siapa yang tahu itu di saat berikutnya? Tiba-tiba, Kilat merah menyambar di dunia merah dan menyambar salah satu dewa. Kultifator itu, Yang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli ketiga, Berubah menjadi abu dalam sekejap. Dua dewa lainnya bergegas masuk ke dalam jebakan Yang dibentuk oleh distorsi ruang dan menghilang tanpa jejak. Bahkan yang spirit tidak dapat melarikan diri. Desis-desis-desis. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Jiang mencibir, Sekelompok idiot, Jika harta karun Raja Pelangi Emas begitu mudah didapat, Apakah kamu punya kesempatan? Pelangi tujuh warna ini terbentuk saat dunia Raja Pelangi Emas runtuh. Ada kekuatan kacau di mana-mana, Serta sisa batasan dan jebakan. Bahkan ahli tak tertandingi yang melampaui alam hierar Tidak akan berani menerobos masuk seperti ketiga orang idiot ini. Mereka benar-benar mendekati kematian. Ia kemudian melanjutkan, Tunggu para ahli Tianpeng menemukan tempat yang ruangannya sedikit lebih tenang. Lalu, Kita akan mencari cara untuk melewati belenggu pelangi tujuh warna Dan memasuki harta karun Raja Pelangi Emas. Semua orang berhenti di kehampaan yang sunyi dan menelan pil untuk pulih. Tidak terkecuali Su Fang. Di antara Kelantian Peng, Ada banyak ahli yang mengembangkan dao luar angkasa yang agung. Setelah mencari dengan cermat, Mereka akhirnya menemukan daerah yang relatif tenang. Apa yang disebut ketenangan ini hanyalah relatif. Mereka masih akan menghadapi banyak bahaya yang tidak diketahui. Lagi pula, Belum ada seorang pun yang pernah memasuki harta karun Raja Pelangi Emas sebelumnya. Apalagi pelangi di luar harta karun Raja Pelangi Emas terbentuk karena perubahan dunia. Bahkan jika seseorang pernah memasukinya sebelumnya, Itu tidak ada artinya sekarang. Pada saat yang sama, Para ahli ini juga menemukan masalah yang sangat serius. Pelangi di luar harta karun Raja Pelangi Emas mengandung kekuatan ilahi luar angkasa yang aneh. Tidak hanya membentuk belenggu yang menakjubkan pada para dewa, Tetapi juga dapat menembus tubuh para dewa. Bahkan jika mereka bersembunyi di ruang batin para ahli atau dunia batin harta magis mereka, Akan sulit untuk melepaskan belenggu tersebut. Terlebih lagi, Belenggu tersebut akan menyebabkan para ahli menanggung beberapa kali lipat belenggu tersebut. Bahkan mungkin menimbulkan beberapa variable yang tidak diketahui. Dengan cara ini, Mustahil menggunakan dunia batin atau harta magis untuk membawa orang lain melewati pelangi. Semua ahli yang direkrut akan bergiliran melakukan pengintaian. Ji Ang mengeluarkan perintah dingin. Kami direkrut oleh orang Ji. Kami di sini bukan untuk mati. Saya akan mengembalikan hadiahnya kepada Anda. Saya tidak akan melakukannya lagi. Lebih dari 10 ahli yang direkrut menyadari bahwa mereka akan digunakan sebagai umpan meriam. Bagaimana mereka mau mengambil risiko? Mereka melemparkan cincin penyimpanan berisi hadiah kepada rakyat Ji kepada ahli rakyat Ji. Para ahli ini kemudian kembali ke tempat mereka datang. 2083 Kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Untuk apa kamu membawa kami, orang Ji? Ji Ang berteriak dingin. Setelah membentuk segel, gelombang suara tak terlihat bergetar. Selusin ahli tidak menyangka Ji Ang begitu kejam, menyerang begitu dia mengatakannya. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah petani nakal. Tingkat budidaya mereka tidak terlalu tinggi, namun pengalaman menyelamatkan nyawa mereka kaya. Reaksi mereka tidak lambat, dan mereka langsung berpencar dan lari ke segala arah. Dengan cara ini, meskipun kekuatan Ji Ang menantang surga, di jurang ini, dia tidak dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menggunakan kemampuan ilahinya. Sulit bagi Ji Ang untuk membunuh semua orang ini. Bas dengungan-dengungan. Getaran yang aneh. Selusin ahli yang melarikan diri tiba-tiba roh yang mereka hancur, dan bahkan lubang ilahi mereka pun runtuh. Mereka tewas di tempat. Rune kristal es yang indah. Ternyata Ji Ang telah menggunakan suara surgawi yang tak terlihat untuk menyebabkan Rune beresonansi, menghancurkan roh yang dari para ahli ini. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa Rune kristal es yang indah bukanlah harta karun, melainkan jimat yang mengancam jiwa. Satu demi satu, cahaya ilahi tiba-tiba berubah. Ji Ang berkata dengan anggun, Selama kamu patuh mematuhi perintah, aku tidak akan mempersulitmu. Keuntungan yang dijanjikan tidak akan berkurang. Jika Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda, Huff, itu akan menjadi akhir. Lebih dari seribu ahli yang direkrut, meski kaget dan marah, tidak ada yang berani bersuara. Pada saat ini, Hu Liao tiba-tiba berkata, Tuan, karena kekuatan mata Fang Yue luar biasa, mengapa tidak membiarkan dia mengintai terlebih dahulu? Dengan cara ini, kita dapat mengurangi korban yang tidak perlu. Hu Liao, kamu benar-benar pantas mati. Wajah Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ji Ang mengangguk, Hu Liao benar. Fang Yue, Ramuka dulu. Aku berjanji, saat kita memasuki harta karun Raja Pelangi Emas, kamu bisa memilih artefak dewa kelas atas. Ini, Su Fang ragu-ragu, dan berkata dengan gemetar, Tuan, kekuatanku rendah. Apa? Kamu berani melanggar perintahku. Wajah Ji Ang tiba-tiba menjadi gelap. Niat membunuh yang dahsyat menyebabkan para ahli yang direkrut di dekatnya merasa kedinginan, seolah-olah jiwa mereka akan dibekukan. Kamu tadinya menjadi pusat perhatian, sekarang kamu kurang beruntung. Hu Liao menyombongkan diri. Saya tidak berani. Su Fang berkata dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia menjelaskan, yang ku maksud adalah aku lemah, jadi aku butuh seorang ahli untuk melindungiku, jangan sampai aku merusak rencana rakyat Ji. Tuan Hu Liao sangat berkuasa dan merupakan kandidat yang cocok. Ekspresi Hu Liao tiba-tiba berubah. Saat dia hendak memberi pelajaran pada Su Fang, Ji Ang berkata dengan dingin, lakukan saja apa yang dikatakan Fang Yue. Hu Liao mengangkat batu dan menghancurkan kakinya sendiri. Dia sangat marah di dalam hatinya, tapi dia tidak punya pilihan selain menuruti perintah Ji Ang. Tentu saja, dia sangat membenci Su Fang. Cara dia memandang Su Fang seperti pedang tajam, seolah dia ingin membunuh Su Fang. Para ahli dari Skypeng Celestial Rache memimpin kelompok mengelilingi perimeter pelangi. Akhirnya, mereka sampai di suatu daerah yang pelanginya jauh lebih terang. Su Fang mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dan pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan roh hukum awan ungu miliknya. Matanya benar-benar berubah menjadi warna ungu misterius. Dalam sekejap, fluktuasi energi seluruh dunia, termasuk fluktuasi ruang, semuanya terlihat jelas olehnya. Tuan Hu Liao, tolong! Su Fang terkekeh dan memimpin untuk melangkah ke dunia merah. Hu Liao tidak punya pilihan selain gigit jari dan mengikuti di belakang Su Fang. Ji Uji menatap punggung Su Fang, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia mengirimkan suaranya kepada Ji Ang, Fang Yue ini bukanlah orang yang sederhana. Bahkan aku tidak dapat melihat melalui kemampuan ilahi yang dia gunakan tadi. Dia adalah seorang yang berbakat. Jika dia tidak mati kali ini, coba cari tahu latar belakangnya. Jika latar belakangnya bersih, kita bisa merekrutnya ke dalam ras kita dan mengasuhnya. Dia mungkin menjadi seorang jenius. Ji Ang menjawab, Tuan muda bijaksana. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Su Fang membawa Huli Wo lebih jauh ke dunia merah. Dengan kekuatan paragon lingkaran besar dan roh dharma awan ungu, mereka tidak menemui bahaya apapun di dunia merah. Semuanya, ikuti. Ji Ang melambaikan tangannya dan memimpin banyak ahli yang direkrut ke dunia merah. Ji Wu Ji, Sky Peng Celestial Rache, dan para ahli lainnya mengikuti dari belakang. Nak, saat kita memasuki harta karun Raja Pelangi Emas, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Huliao mengikuti di belakang Su Fang dan mengertakkan gigi. Ada kalanya dia tidak bisa menahan keinginan untuk menamparkan Su Fang sampai mati. Tuan Huliao, ikuti baik-baik. Jangan sampai tersesat. Pada saat ini, Su Fang tiba-tiba mendengus dan mempercepat. Tubuhnya melepaskan kekuatan Yin dan Yang Dunia, dan dia berjalan seolah-olah sedang terbang dalam belenggu yang mengejutkan. Dengan kultivasi yang mulia Huliao, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengimbangi kecepatan Su Fang. Segera, Su Fang dan Huliao menghilang dari pandangan orang-orang di belakang mereka. Ini, ini, ini. Fang Yue menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan Dao besar macam apa ini? Dia sebenarnya bisa mengabaikan belenggu di sekitarnya. Huliao terkejut. Pada saat yang sama, dia mendapat firasat buruk dan ingin kembali. Tuan Huliao, kenapa kamu tidak bergerak? Su Fang tiba-tiba berbalik dan tersenyum dingin pada Huliao. Huliao terkejut dan marah. Fang Yue, beraninya kamu berkomplot melawan kami. Apakah kamu tidak takut dengan metode Tuan Jiang? Bukan hanya Jiang, bahkan Ji Wu Ji pun akan ditekan oleh Ku. Dasar Badu tak tahu malu, pergilah ke neraka. Su Fang melambaikan tangannya dan mengeluarkan Jimat Rune. Kemudian, sosoknya dengan cepat menghilang ke dunia merah. Ledakan. Jimat Rune tiba-tiba meledak. Meskipun kekuatannya sangat biasa, hal itu menyebabkan world energy yang kacau di sekitarnya serta penghalang dan batasan yang tersisa meledak. Meskipun budidaya Huliao telah mencapai alam yang mulia dan kekuatannya luar biasa, dia hanya bisa bertahan kurang dari lima nafas dalam ledakan yang begitu mengejutkan. Pada akhirnya, tidak ada satupun jejak dirinya yang tertinggal. Su Fang seperti ikan saat dia meluncur melewati turbulensi. Dia dengan cepat bergegas keluar dari dunia merah dan memasuki lapisan kedua pelangi. Yang berbeda dengan lapisan pertama adalah pada lapisan kedua pelangi, kekuatan dunia tidak lagi semraut. Namun, batas yang dibentuk oleh jalinan kekuatan dunia, serta petir, api, dan batasan kuat lainnya, telah menjadi lebih lengkap. Kekuatan belenggu dan pembatasan juga menjadi lebih kuat. Bas dengungan-dengungan. Roh matahari dicelah ilahi tiba-tiba bergetar. Ternyata jimat rune kristal es indah yang telah menyatu dengan roh matahari tiba-tiba bergerak. Jimat rune belaka ingin mengendalikan Su Fang ku. Su Fang mencibir dengan nada menghina. Teknik penyusutan kehidupan nasib surgawi tersapu dari kedalaman pikirannya dan melilit jimat rune. Setelah serangkaian suara mendesis, jimat rune disempurnakan dan diubah menjadi sat mirip jiwa primordial. Su Fang menyegelnya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan takdir surgawi dan mengeluarkan pesawat ulang-alik pelangi pemecah langit. Dia menggunakan pesawat ulang-alik pelangi pemecah langit sebagai titik asal untuk merasakan kedalaman pelangi. Bas dengungan-dengungan. Ada aura yang menarik pesawat ulang-alik pelangi pemecah langit. Itu adalah kunci untuk memasuki harta karun raja pelangi emas. Ji Wu Ji, Tuan Muda Tianpeng, kalian berdua perlahan ikuti di belakang. Aku, Su Fang, tidak akan menemanimu. Dengan cepat, Su Fang memasuki dunia orannya di tingkat kedua. Saat Su Fang menyempurnakan jimat rune dengan teknik penyusutan kehidupan takdir surgawi, Ji Ang, yang menggunakan kekuatan roh primordialnya untuk mencoba dan merasakan Su Fang, mengerang teredam. Wajahnya langsung memucat. Saya sebenarnya kehilangan kontak dengan Ji Matrune. Hu Liao dan Fang Yue jelas sudah mati. Ji Ang mendengus dingin. Saya awalnya berpikir bahwa Fang Yue agak luar biasa. Saya tidak berpikir bahwa dia akan begitu tidak berguna. Hal yang tidak berguna. Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan nasib surgawi untuk mengikuti arahan harta karun raja pelangi emas dan melanjutkan lebih jauh ke dalam pelangi. Alam semesta seperti artefak ilahi tertinggi. Setelah transformasi roh kidarma ungu, ia memiliki kemampuan yang menantang surga untuk mengendalikan alam semesta. Meskipun ketinggian roh kidarma ungu saat ini belum mencapai titik di mana ia benar-benar dapat mengendalikan alam semesta, setelah mengaktifkan roh kidarma ungu, fluktuasi sekecil apapun dari energi alam langit dan bumi tidak dapat lepas dari indera Su Fang. Dengan cerdiknya, dia menghindari semua jebakan dan batasan. Ketika dia menemui penghalang yang sulit untuk dihindari, Su Fang akan menggunakan solusi misterius ramalan surga dan menggunakan mata pencongkel langitnya untuk menemukan kelemahan pada penghalang tersebut. Dia akan menggunakan kemampuan ilahi untuk mendobrak penghalang dengan paksa atau menggunakan laut darah mata air kuning untuk berubah menjadi air darah dan melewati celah di penghalang. Begitu saja, Su Fang dengan cepat melewati pelangi di luar harta karun Raja Pelangi Emas. Dengan menggunakan indera pesawat ulang alik pelangi penusuk surga, dia tiba di depan pintu formasi spasial yang diciptakan oleh formasi dan kemampuan yang kuat. Pintu itu terus-menerus berkedip dengan kilau tujuh warna yang mempesona. Formasi spasial yang mendalam mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Gelombang distorsi spasial melonjak keluar dari pintu, membentuk belenggu yang mengejutkan dan kekuatan mencekik yang membuat jantung Su Fang berdebar kencang. Su Fang mengeluarkan pedang terbang bermutu tinggi dan menembak ke arah pintu. Membelanjakan. Saat pedang terbang itu terbang ke dalam jangkauan pintu, tujuh warna suan guang di dalam pintu meringkuk. Ketika suan guang menghilang, pedang terbang bermutu tinggi berubah menjadi tumpukan puing dan melayang di dalam ruang pintu. Bahkan jika itu adalah penguasa alam agung biasa, jika mereka dengan paksa menerobos masuk, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan kehilangan lapisan kulit atau diteleportasi ke ruang waktu ekstrateritorial oleh formasi spasial. Sepertinya ini tidak diragukan lagi adalah pintu masuk ke dunia Raja Pelangi Emas yang hancur. Su Fang mengaktifkan pesawat ulang alik pelangi yang menusuk surga. Pelangi Emas menyelimuti Su Fang di satu ujung dan memanjang menuju pintu di sisi lainnya. Su Fang tidak berani gegabuh. Pada saat yang sama, dia memadatkan bunga dao surgawi dan melayang di atas kepalanya, siap membentuk segel dan menggunakan transformasi yin yang untuk menghadapi segala kemungkinan bahaya. Pelangi Emas membawa Su Fang dan dengan cepat bergerak menuju pintu. Di bawah perlindungan Pelangi Emas, Su Fang tidak dapat merasakan sedikitpun belenggu atau fluktuasi energi lainnya. Su Fang merasa lega. Tampaknya luo benar. Pesawat ulang alik pelangi yang menusuk surga adalah tanda untuk memasuki dunia Raja Pelangi Emas. Sekitar setengah jam kemudian, Su Fang dibawa oleh pelangi Emas untuk terbang melintasi angkasa. Dia tidak tahu berapa jarak yang telah mereka tempuh. Di ruang yang diciptakan oleh kemampuan dan formasi, jarak telah kehilangan semua makna. Tiba-tiba, ruangnya berubah. Batu dan permata dewa yang tak terhitung jumlahnya terbang melewatinya seperti hujan meteor. 2084 Batu dan permata ilahi ini, tidak hanya gemerlap dan memancarkan energi roh dalam jumlah besar, namun juga melepaskan godaan yang mencengangkan, menyebabkan Su Fang ingin memiliki semuanya tanpa terkendali. Bas dengungan-dengungan Sama seperti Su Fang yang mau tidak mau ingin melepaskan kekuatan sucinya dan menyapu semua batu dan permata suci ini ke dalam pelangi Emas, tanda nasib dao dan tanda rahasia surga yang sebenarnya berkedip dengan cepat pada saat yang bersamaan. Ada bahaya besar yang tersembunyi di dalam batu dan permata ilahi ini. Teknik penyusutan kehidupan dan solusi misterius rahasia surga melihat penampakan harta karun yang mempesona ini dan melihat esensinya. Yang disebut batu dan permata ilahi ini semuanya terbentuk dari pembiasan kekuatan ruang. Tidak hanya semuanya ilusi, tetapi juga mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Selama seseorang menyentuhnya, hal itu akan menimbulkan bencana yang tidak dapat diprediksi. Su Fang langsung berkeringat dingin. Dia tidak menyangka akan menghadapi jebakan seperti itu ketika dia hendak memasuki harta karun Raja Pelangi Emas dan melonggarkan kewaspadaannya. Jika bukan karena teknik penyusutan kehidupan dan solusi misterius rahasia surga, yang memperingatkannya akan bahaya yang akan datang, kali ini akan sangat berbahaya. Fiu! Mengatur pernapasannya, Su Fang tidak lagi memperhatikan segala sesuatu di dunia luar. Dia tidak berani bersantai sedikitpun. Setelah sekitar satu jam, ada perasaan kacau balau dan langit serta bumi terbalik. Pemandangan di depannya telah banyak berubah, seolah-olah dia telah kembali dari ruang ilusi ke dunia nyata. Inikah dunia Raja Pelangi Emas yang hancur? Dia memusatkan perhatian padanya. Dia melihat benua material yang ujungnya tidak dapat dilihat oleh Su Fang bahkan dengan penglihatannya yang sempurna. Ada gunung, sungai, hutan, dan danau. Energi spiritual alami langit dan bumi melimpah, dan dia juga dapat merasakan esensi dunia. Itu seperti tanah harta karun budidaya. Di jurang yang sunyi dan dingin, dia tiba-tiba datang ke tanah harta karun budidaya. Su Fang kaget dan tertegun, dan tidak bisa bereaksi sejenak. Tiba-tiba, cahaya ilahi Su Fang berubah seketika, dan kekuatan Yin dan yang dunia meledak, membentuk pertahanan dalam radius sekitar 100 kaki. Di atas kepala Su Fang, awan hitam tiba-tiba muncul dari udara tipis, menyelimuti Su Fang. Kemudian, kilat hitam menyambar dari awan hitam. Saat pertahanan Su Fang terbentuk, ia membombardir aura pertahanan yang dipadatkan oleh kekuatan Yin dan yang. Kemudian, hujan deras turun dari awan hitam. Itu bukan hujan biasa, melainkan cairan berbau, seperti kotoran yang mengendap di tangki septik selama ratusan tahun. Yang sangat aneh adalah petir hitam itu memiliki kekuatan korosif yang menakjubkan. Itu dengan cepat menembus medan Ki Su Fang, dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Su Fang bersama Kinya. Terlebih lagi, kekuatan Yin dan yang dunia, kekuatan Yin dan yang dunia, kekuatan Yin dan yang dunia, lapis demi lapis. Dunia Yin dan yang Su Fang adalah kekuatan tertinggi jalan surgawi, tetapi masih terkikis oleh kekuatan aneh ini. Dewa biasa di puncak surga ke-9 dari alam kaisar ilahi tidak akan mampu melawan. Meskipun Su Fang tidak tahu dari mana datangnya petir hitam dan cairan berbau itu, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia disentuh olehnya, dia tidak ragu-ragu untuk memadatkan bunga jalan surgawi dan melepaskannya. Perubahan Yin Yang Siapa? Siapa? Entah itu petir hitam, cairan berbau busuk, awan hitam di atas kepala, ki spiritual di ruang sekitar, atau esensi dunia, semuanya hancur di bawah kekuatan mengerikan dari transformasi Yin Yang. Mereka dengan cepat kembali ke asalnya, kembali ke keadaan paling primitif. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi gumpalan caotik ki yang diserap oleh Su Fang. Tempat ini memang agak aneh. Su Fang terkejut. Dia segera mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi yang memecah langit dan terbang jutaan mil jauhnya dalam sekejap, jauh dari tempat ini. Dia menenangkan dirinya. Su Fang mencium bau busuk yang masih menempel di sekujur tubuhnya, dan dia hampir muntah karena bau busuk itu. Dia buru-buru mengaktifkan ilusori fire cloud dan membakar tubuh sucinya dari dalam keluar selama 30 menit. Akhirnya bau aneh itu pun hilang. Su Fang bergidik ketakutan. Jika dia benar-benar tersentuh oleh petir hitam dan cairan berbau, baunya saja sudah cukup untuk membunuh ahli kaisar ilahi. Benar-benar menakutkan. Aneh, sangat aneh. Aku tidak melihat harta karun raja pelangi emas, tapi kenapa aku merasa ada lubang di mana-mana. Setelah berada dalam bahaya dua kali berturut-turut, Su Fang samar-samar merasakan firasat buruk. Bas dengungan-dengungan. Rune takdir dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga melintas dengan cepat lagi. Siapa yang merasakan aura takdirku? Su Fang kaget. Sepertinya ada sepasang mata yang menatapnya sepanjang waktu. Namun, cermin yang dipadatkan oleh teks takdir dao di benaknya kosong. Tampaknya orang yang merasakan aura Su Fang sudah lama tidak ada lagi. Aneh, dunia raja pelangi emas yang hancur penuh dengan hal-hal aneh. Su Fang meningkatkan kewaspadaannya lagi. Dia segera menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan aura takdir, dan kemudian terbang ke kedalaman benua material. Setelah setengah hari, Su Fang merasa mata di dunia gaib tidak lagi mengawasinya. Baru setelah itu, dia menghela napas lega. Dunia raja pelangi emas yang hancur begitu besar. Di mana saya bisa menemukan harta karunnya. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaan hebat dan menggabungkannya dengan teknik penyusutan kehidupan untuk memproyeksikan kekuatan penginderaan. Namun, ada batasan pada jangkauan kemampuan kesempurnaan hebat dan teknik penyusutan kehidupan. Mustahil untuk merasakan seluruh dunia raja pelangi emas yang hancur. Oleh karena itu, Su Fang menggunakan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit sebagai sumber untuk merasakan dan mencari area demi area. Sekitar tiga tahun. Su Fang masih tidak bisa merasakan aura yang mirip dengan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit, tetapi di kedalaman gunung, dia merasakan aura tirani. Itu bukanlah Big Goblin, juga bukan aura dewa, tapi aura roh tipe bumi. Terlebih lagi, dikelilingi oleh aura ini, samar-samar dia bisa merasakan aura harta karun. Itu bukanlah benda roh biasa. Itu agak mirip dengan peradangan prasejarah, dengan jejak aura prasejarah. Begitu banyak roh tipe bumi yang menjaganya. Itu pasti harta karun prasejarah. Sekalipun saya tidak dapat menemukan harta karun raja pelangi emas, jika saya bisa mendapatkan harta karun prasejarah, perjalanan ini akan sia-sia. Petik 2 Su Fang segera menjadi bersemangat. Dia terbang melintasi langit menuju arah itu. Setelah setengah hari, Su Fang tiba di sebuah gunung besar. Lebih dari selusin gunung yang tingginya ratusan meter mengelilingi gunung yang mengjulang tinggi hingga mencapai awan. Setelah merasakan dengan cermat, Su Fang segera menemukan bahwa selusin puncak gunung yang rendah bukanlah puncak gunung, tetapi ilusi roh tipe bumi yang sangat kuat. Aura harta karun prasejarah yang dia rasakan sebelumnya ada di dalam gunung raksasa di tengahnya. Karena terhalang batu, sulit dirasakan dengan jelas. Namun, tidak diragukan lagi itu adalah aura harta karun prasejarah. Ada total 13 roh tipe bumi. Masing-masing dari mereka berada di puncak alam kaisar ilahi surga ke-9. Tidak akan mudah untuk mendapatkan harta karun itu. Setelah dengan hati-hati merasakan roh tipe bumi itu, Su Fang mengangkat alisnya. Dia berpikir lama. Su Fang sedikit mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan ilahi, menutupi auranya, dan diam-diam sampai ke kaki gunung. Menekan. Su Fang menggunakan kekuatan roh tipe kayunya, dan pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan tubuh sejati penakluk naga miliknya. Kekuatan kayu yang menakjubkan muncul dari lengan kanannya, dan tanaman merambat dengan aura hukum kayu yang kuat meliup keluar. Siapa-siapa-siapa? Tanaman merambat dengan cepat menembus puncak gunung, menembus kedalaman gunung. Auman-auman-auman. Raungan penuh amarah dan kesakitan datang dari puncak gunung, lalu puncak gunung itu bergetar hebat. Pepohonan dan bebatuan di gunung itu roboh dan meluncur ke bawah. Monster yang terbuat dari lumpur dan batu muncul di depan Su Fang. Ini adalah roh tipe bumi yang kuat yang disebut roh gunung bumi besar. Kekuatannya sebanding dengan kekuatan dewa alam kaisar ilahi surga ke-9, dan pertahanannya sangat menakjubkan. Dewa tertinggi tingkat rendah biasa akan kesulitan untuk menekannya. Su Fang tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam. Dia menggunakan kekuatan roh tipe kayunya untuk menembus ke dalam tubuh roh gunung bumi besar, dan kemudian mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suan Huang untuk melahap esensi tipe bumi dengan gila-gilaan. Kekuatan dewa berelemen kayu merupakan lawan alami dari kekuatan dewa berelemen tanah, belum lagi tubuh sejati penakluk naga milik Su Fang dan penguasaannya terhadap hukum elemen kayu. Kekuatannya secara alami menakjubkan, dan dia dengan cepat melahap esensi unsur tanah dari roh gunung. Namun, ini hanyalah permulaan. Masih ada 12 roh gunung bumi besar di dekatnya. Tidak mudah untuk menyingkirkan mereka seperti ini. Kemudian, Su Fang terlibat dalam pertempuran sengit. Saat Su Fang bertarung sengit dengan roh gunung bumi besar demi harta karun primitif, Ji Wu Ji, Pangeran Tian Peng, dan yang lainnya akhirnya menemukan pintu menuju harta karun Raja Pelangi Emas. Dari sekitar seribu ahli yang direkrut, hanya tersisa 600 atau lebih. Orang Ji dan Ras Peng Surgawi juga telah kehilangan banyak ahli. Meskipun Ji Wu Ji dan Tuan Muda Peng Surgawi telah lama mengantisipasi bahaya harta karun Raja Pelangi Emas, mereka masih sangat merasakan bahaya dari perjalanan ini. Pangeran Ji, setelah melewati pintu ini, kita seharusnya bisa mencapai harta karun Raja Pelangi Emas. Harta yang telah dikumpulkan oleh Raja Pelangi Emas sepanjang hidupnya, dan senjata ilahi keberuntungan yang legendaris, Pelangi Emas Matahari yang menusuk. Petik 2. Mata Pangeran Tian Peng bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Tatapannya seolah mampu menembus pintu dan melihat segunung harta karun, kekayaan, dan harta karun tertinggi, Pelangi Emas Matahari yang menusuk, yang bahkan membuat iri para makhluk tertinggi sekalipun. Meski ekspresi Ji Wu Ji masih tenang, namun matanya tak lagi tenang. Mustahil baginya untuk tidak tergoda oleh senjata keberuntungan ilahi yang legendaris. Pangeran Ji, aku punya pesawat ulang-alik Pelangi menusuk langit. Kenapa aku tidak mengajakmu masuk? Pangeran Tian Peng bertanya pada Ji Wu Ji. Ada ekspresi puas di wajahnya, dan ada juga sedikit tanda menyelidik. Ji Wu Ji mengangkat alisnya dan dengan santai berkata, Tuan Muda ini menghargai niat baik Tuan Muda Tian Peng. Saat itu, Raja Pelangi Emas bahkan tidak memiliki kekuatan sebagai penguasa wilayah. Sekarang dia telah jatuh bertahun-tahun yang lalu, dunia hancur yang ditinggalkannya tidak cukup untuk menghentikan Tuan Muda ini. Jika Pangeran Peng Surgawi menyimpannya di dalam tubuhnya, atau dunia di dalam harta karunnya, dia bisa memasuki dunia Raja Pelangi Emas yang hancur. Namun, Ji Wu Ji adalah orang yang sombong. Bagaimana dia bisa dengan mudah dibawa ke tubuh orang lain? 2085 Kalian semua, masuk. Ji Wu Ji melepaskan semburan kekuatan ilahi dan menyedot semua ahli Jiklan, termasuk Ji Ang, ke dunia seluler di dalam tubuhnya. Pangeran Peng Surgawi, aku permisi dulu. Ji Wu Ji tersenyum malu-malu. Setelah membentuk segel tangan, tubuh Dewa Ji Wu Ji mulai bergetar aneh. Sosoknya menjadi buram dan segera menghilang dari pandangan. Ternyata Ji Wu Ji telah menggunakan Dao Agung Suara Surgawi dan mengubah seluruh tubuhnya menjadi suara yang aneh. Bas! Saat Suara Surgawi bergetar, ia dengan cepat menghilang ke dalam ruang portal. Kekuatan spasial dan belenggu ruang portal tidak mampu menghalanginya. Ji Wu Ji memang seorang jenius tiada taraf yang sangat dijunjung tinggi oleh dunia Dewa Kuno. Suara Surgawi Rakyat Ji, Dao Agung sungguh ajaib. Namun, harta karun Raja Pelangi Emas mungkin bukan milikmu. Pangeran Peng Surgawi terkejut. Segera, dia menyimpan 70 lebih ahli dari ras Surgawi Peng ke dalam ruang harta karun ajaibnya. Kemudian, dia mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi pemecah langit. Di bawah perlindungan pelangi emas, dia terbang ke kedalaman portal dengan kecepatan kilat. Sama seperti Su Fang, Ji Wu Ji dan Pangeran Peng Surgawi juga menghadapi banjir batu ilahi dan permata. Meskipun roh primordial Ji Wu Ji memperhatikan dunia luar, tubuh Dewanya berada dalam kondisi gelombang suara. Dia hanya bisa melihat harta karun ini dan tidak berani mengambilnya. Terlebih lagi, Ji Wu Ji telah berkultivasi selama enam masa kehidupan dan merupakan monster tua yang telah hidup selama beberapa era. Dia sangat teliti. Kemunculan batu dan permata ilahi ini sangat aneh. Bahkan jika itu ditempatkan di depannya, dia tidak akan mengambilnya dengan mudah. Pangeran Peng Surgawi berbeda. Melihat batu ilahi dan permata terbang ke arahnya seperti hujan meteor, dia langsung tergoda. Dia melepaskan gelombang kekuatan ilahi dan hendak menyedot batu ilahi dan permata di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, suara gemuruh keluar dari tubuhnya. Hati-hati. Sebelum suara itu selesai, kekuatan suci Pangeran Peng Surgawi telah menyelimuti ribuan batu dan permata ilahi. Ledakan, ledakan, ledakan. Batu dan permata ilahi ini tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kekuatan penghancur yang mengerikan. Ia mengikuti kekuatan ilahi Pangeran Peng Surgawi dan menembus perlindungan pesawat ulang-alik pelangi pemecah langit dan menyapu ke arah Pangeran Peng Surgawi. Kakek, selamatkan aku. Pangeran Peng Surgawi hanya bisa berteriak minta tolong saat menghadapi ledakan yang begitu mengerikan. Bodoh. Sosok hijau menutupi tubuh Pangeran Peng Surgawi, melepaskan aura dewa yang melampaui alam dewa tertinggi dan menetralkan energi destruktif. Tuan Muda Peng Surgawi, yang untungnya lolos, menjadi pucat pasi. Dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia sedikit ceroboh dan hampir kehilangan nyawanya. Bahkan Tuan Muda Peng Surgawi yang arogan dan sulit diatur pun ketakutan. Saat Pangeran Tian Peng berada dalam bahaya, di kedalaman dunia Raja Pelangi Emas yang hancur, Su Fang menggunakan transformasi facra untuk membunuh roh bumi dan gunung yang terakhir. Setelah pertempuran sengit, Su Fang juga menghabiskan banyak energi. Dia telah menghabiskan lebih dari separuh energinya. Su Fang bahkan harus melepaskan raksasa kekacauan untuk menekan semua roh bumi dan gunung. Tapi bukan berarti dia tidak mendapatkan apapun. Dia telah memperoleh 13 roh bumi dan gunung, masing-masing sekuat dewa sejati di puncak lapisan surgawi ke-9 dari lapisan kaisar yang saleh. Selain itu, mereka juga adalah roh bumi dan gunung. Roh bumi dan gunung mereka dapat digunakan untuk mengolah pohon dunia dan meningkatkan kualitas pagoda 6 Jalan Suanhuang. Selain itu, peradangan prasejarah adalah harta karun primitif bumi dan api. Itu juga bisa ditingkatkan dengan menyerap roh bumi dan gunung. Aku ingin tahu harta prasejarah macam apa yang tersembunyi di gunung itu. 67.356 berpikir. Sufang memasuki gunung dengan antisipasi dan kehati-hatian. Merasakan ki primitif, Sufang pergi jauh ke kedalaman gunung. Di sebuah gua, dia menemukan sumber ki primitif. Itu, itu harta karun primitif. Sufang tampak seperti tersambar petir. Dia berdiri di sana, tercengang. Ternyata ada harta karun spiritual yang tersegel di dalam gua. Bentuknya seperti akar pohon yang layu, hanya seukuran jari kelingking. Aura yang dipancarkan oleh akar pohon ini memang merupakan aura era kesunyian besar. Jelas sekali, itu adalah benda spiritual grit desolate era yang sesungguhnya. Tapi bagaimana akar pohon sekecil itu bisa mengeluarkan ki yang 10.000 kali lebih kuat dari ki miliknya? Ini adalah formasi yang digunakan untuk menutup akar pohon. Tidak hanya menyegel akar pohon di dalamnya, tetapi juga memiliki kemampuan yang sangat aneh untuk memperbesar ki akar pohon sebanyak 10.000 kali lipat. Bahkan di luar gunung, ki primitif ini dapat dirasakan. Itu memang harta karun primordial, tapi itu adalah bagian yang tidak penting. Dia telah ditipu. Setelah berusaha keras, dia hanya mendapatkan akar pohon seperti itu. Hal ini membuat Su Fang sangat tertekan. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sialan, jika aku mengetahui bajingan jahat mana yang sengaja memasang jebakan seperti itu, aku akan mencabut uratnya dan mengulitinya hidup-hidup. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi karena marah. Sebuah pedang terbang ditembakkan dan membombardir barisan tersebut. Namun di saat berikutnya, cahaya ilahi Su Fang berubah lagi. Tubuhnya bergoyang dan dia segera menghilang dari gua. Sesaat kemudian, susunan itu meledak dengan ledakan keras. Kekuatan ilahi yang menakutkan mengguncang seluruh puncak gunung hingga hampir runtuh. Jika kemampuan persepsi Su Fang tidak kuat dan reaksinya tidak cukup cepat, bahkan jika ledakan tersebut tidak membunuhnya, hal itu akan melukainya secara serius. Su Fang, yang melarikan diri dari gunung, sangat marah hingga matanya menyemburkan api. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Sejak memasuki dunia Raja Pelangi Emas yang hancur, terdapat lubang di mana-mana. Su Fang bahkan mulai meragukan apakah harta karun Raja Pelangi Emas benar-benar ada. Tidak hanya Su Fang yang mengalami depresi, tetapi ada juga orang yang 10 kali, 100 kali lebih depresi daripada dirinya. Dunia Raja Pelangi Emas memang adalah dunia Raja Pelangi Emas. Harta karunnya ada di sini. Harta karun, kekayaan, dan pelangi emas matahari menusuk yang dia kumpulkan semuanya milikku, Tuan Muda Peng Surgawi. Tuan Muda Peng Surgawi dikirim ke dunia yang hancur oleh kekuatan ilahi luar angkasa. Dia langsung tertawa liar. Sebelum tawanya memudar, orang tua berjubah hijau itu sekali lagi berteriak, hati-hati. Tuan Muda Peng Surgawi terkejut. Apa yang perlu diwaspadai? Awan hitam dengan cepat menutupi kepalanya. Lalu, petir hitam tiba-tiba turun. Kemudian, cairan yang sangat bau jatuh dari langit. Tuan Muda Peng Surgawi tidak punya waktu untuk melepaskan pertahanan apapun. Tetaplah lelaki tua berjubah hijau yang melepaskan kekuatan sucinya. Dengan lelaki tua berjubah hijau di sampingnya, Tuan Muda Peng Surgawi tidak perlu khawatir. Siapa yang tahu saat lelaki tua berjubah hijau itu melepaskan kekuatan sucinya, dia segera merasakan sesuatu dan segera menariknya. Kakek, kamu. Saat Tuan Muda Peng Surgawi masih terguncang, kilat hitam menyambar dan menyambar tubuh dewanya. Kemudian, cairan yang sangat bau membasahi dirinya seperti tikus yang tenggelam. Aura dan pertahanannya tidak berguna. Kakek, cepat selamatkan aku. Tuan Muda Peng Surgawi panik dan dengan cepat meminta bantuan lelaki tua berjubah hijau itu. Tanpa diduga, lelaki tua berjubah hijau itu sepertinya telah menghilang dan tidak mengeluarkan suara apapun. Saat petir hitam menyambar tubuh dewanya, dia hanya merasakan sensasi mati rasa. Itu tidak membahayakan dirinya. Namun, cairan yang sangat bau itu membuat perut Tuan Muda Peng Surgawi bergejolak. Dia tidak bisa menahan muntah. Itu terlalu bau. Sialan, bajingan, bajingan mana yang berani mengolok-olok Tuan Muda ini? Tuan Muda ini? Tuan Muda Peng Surgawi meraung dengan marah. Siapa yang tahu sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, awan hitam akan kembali berkumpul di atas kepalanya. Asteris suara mendesing. Tuan Muda Peng Surgawi melepaskan dau besar luar angkasa dan langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada ratusan ribu mil jauhnya. Dia akhirnya lolos dari kemalangannya. Setelah itu, Tuan Muda Peng Surgawi menemukan bahwa dia belum sepenuhnya lolos dari kemalangannya. Cairannya tidak hanya berbau busuk, tetapi juga sangat aneh. Seolah-olah itu telah meresap ke dalam dagingnya dari kulitnya. Bahkan jiwanya ternoda oleh bau busuk. Tidak hanya itu. Dia juga terkejut saat mengetahui bahwa kulit, daging, istana ilahi, bukaan ilahi, dan roh yang semuanya ditutupi dengan pola petir hitam yang jelek. Itu seperti bekas luka surgawi. Tuan Muda Peng Surgawi awalnya memiliki penampilan biasa, tetapi dia sangat mendominasi. Sekarang, seluruh tubuhnya ditutupi pola petir. Itu sangat aneh. Tuan Muda Peng Surgawi menggunakan segala macam metode. Dia menggunakan api sejati untuk membakar, cairan spiritual untuk membersihkan. Dia menggunakan segala macam metode, tapi dia masih tidak bisa menghilangkan pola jelek dan bau busuk. Tuan Muda Peng Surgawi benar-benar marah. Kakek, cepat pikirkan caranya. Tanpa diduga, tetua berjubah hijau itu tidak menjawab untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia dipojokkan oleh Tuan Muda Peng Surgawi dan menjawab, jangan bicara padaku. Kamu bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan roh esensimu. Baunya busuk sekali. Engah. Tuan Muda Peng Surgawi membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Saat Tuan Muda Peng Surgawi hendak memuntahkan darah, Jiwu Ji berada di tepi danau. Dia tidak memiliki bau aneh di tubuhnya. Namun, ada pola hitam di tangan kanannya yang memanjang hingga ke lehernya. Mungkinkah itu jebakan yang ditinggalkan oleh Raja Pelangi Emas sebelum dia meninggal? Wajah Jiwu Ji yang feminim dan tampan dipenuhi amarah. Di saat yang sama, dia juga merasa lega. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu. Jika dia ternoda oleh cairan bau itu, itu akan lebih buruk daripada dibunuh. Setelah itu, Tuan Muda Peng Surgawi dan Jiwu Ji menghadapi masalah yang lebih menyedihkan. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung dan bahkan kehilangan ahlinya, harta yang mereka peroleh pada akhirnya hanyalah ilusi atau racun. Ditipu berkali-kali, wajah Jiwu Ji pun muram. Niat membunuh muncul di matanya dari waktu ke waktu. Tuan Muda Peng Surgawi diselimuti oleh bau busuk. Dia tidak bisa mencucinya atau menipunya. Usai melepaskan ahlinya, beberapa di antaranya langsung pingsan karena bau busuk. Para ahli yang tersisa tidak berani berada dalam jarak seribu kaki darinya. Jika tidak, mereka akan kehilangan nyawa. Pada akhirnya, mereka ditipu lagi dan lagi. Tuan Muda Peng Surgawi tetap dalam kondisi gila. Jiwu Ji, Tuan Muda Peng Surgawi, dan para ahli di bawah komando mereka tidak menyadari bahwa ada sepasang mata di kehampaan yang memata-matai setiap gerakan mereka. Su Fang dapat merasakan bahwa seseorang sedang memata-matainya dengan teknik penyusutan hidupnya, tetapi dia pura-pura tidak mengetahuinya. Setelah ditipu beberapa kali, Su Fang bergumam pada dirinya sendiri. Perangkap ini pasti ditinggalkan oleh Raja Pelangi Emas ketika dia masih hidup. Raja Pelangi Emas terkutuk itu seharusnya mengubah namanya menjadi Raja Perangkap. Karena tidak ada harta karun, kenapa saya tidak berkultivasi di sini dan kemudian mencari kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. 2086 Saya bisa menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke alam yang mulia. Su Fang mengeluarkan sebotol cairan spiritual encer dari Creation Saint Peel. Setelah menelannya, dia menggunakan kekuatan obat agung dan pohon dunia untuk melahapki roh dunia Raja Pelangi Emas untuk menerobos ke puncak surga ke-9 dari alam Kaisar Ilahi. Sekitar 20 tahun kemudian, kekuatan kesengsaraan ilahi terkondensasi menjadi awan kesusahan di langit. Ternyata Su Fang telah menerobos ke alam Kaisar Ilahi dan menarik kesengsaraan ilahi yang caotik. Berbeda dengan kesengsaraan surgawi di dunia luar, kesengsaraan ilahi caotik bisa turun di manapun seseorang berada. Meskipun Su Fang berada di jurang maut dan di dunia Raja Pelangi Emas yang hancur, dia masih bisa menarik kesengsaraan ilahi. Setelah kesengsaraan ilahi yang caotik ini, Su Fang akan mampu melampaui alam Kaisar Ilahi dan melangkah ke alam hirarki. Dia bisa dianggap sebagai salah satu pakar terbaik di alam semesta. Siapa yang tahu? Awan kesengsaraan bergulung beberapa saat dan perlahan menghilang. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi yang tersisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Fang mengangkat alisnya dan matanya menunjukkan kebingungan. Bukan karena basis budidaya Su Fang tidak cukup. Bukan berarti tempat ini juga tidak cocok untuk kesengsaraan ilahi. Su Fang merasa aksioma surgawi menolaknya dan mencegahnya menerobos. Su Fang telah gagal menerobos alam ilahi di dunia luar karena aksioma surgawi di dunia luar tidak dapat mengakomodasi kelahiran makhluk ilahi seperti dia. Kali ini serupa. Kekuatan yang menolak terobosannya juga datang dari aksioma surgawi. Namun, tidak seperti dunia luar, kekuatan aksioma surgawi ini jelas membawa jejak kekuatan jahat. Apakah ini konsekuensi serius dari anomali aksioma surgawi? Su Fang berpikir lama dan samar-samar mengerti. Anomali aksioma surgawi ke-6 tidak hanya mencemari rohki langit dan bumi, tetapi juga berubah secara halus. Perubahan ini mulai menolak para pembudidaya dan bahkan semua bentuk kehidupan. Sebaliknya, hal itu bermanfaat bagi keberadaan jahat. Kebangkitan matahari jahat dan anomali aksioma surgawi tidak hanya menghidupkan kembali yang kuat dan menyebabkan goblin besar mengamuk, tetapi juga mulai menolak dan menekan para penggarap. Ini hanyalah anomali aksioma surgawi ke-6. Jika ada yang lain, apakah aksioma surgawi benar-benar akan didominasi oleh kehendak dewa jahat dan tidak lagi melindungi para penggarap. Jika para kultifator tidak dapat menerobos, itu akan menjadi akhir dunia. Suasana hati Sufang tiba-tiba menjadi berat, dan dia segera mengakhiri dampaknya. Tampaknya jika dia ingin berhasil maju, dia perlu mengumpulkan dan mengkonsolidasikan kekuatannya lebih lanjut. Kalau tidak, dia harus bergantung pada harta karun spiritual untuk menerobos belenggu dalam sekali jalan. Fiu! Sufang menenangkan napasnya dan membiarkan pikirannya kembali ke keadaan tenang. Karena tidak ada manfaatnya berkultifasi di sini, sebaiknya aku pergi sekarang. Gu Mam Sufang pada dirinya sendiri sebelum berdiri. Kemampuan tahap kesempurnaan hebat merasakan bahwa di kedalaman gunung yang jauhnya ribuan mil, terjadi fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan yang melonjak ke langit. Dia menggunakan flaming cloud wings dan berubah menjadi awan yang menyala-nyala. Dalam sekejap, dia tiba di tempat di mana ki spiritualnya berfluktuasi. Di salah satu puncak gunung, sejumlah besar ki spiritual dipancarkan dari tebing gua di tebing. Jika kali ini jebakan, maka aku tidak akan mencari harta karun lagi. Setelah merasakannya beberapa saat, Sufang perlahan terbang menuju tebing gua. Di tebing gua, ada peti harta karun. Anomali aksioma surgawi datang dari peti harta karun. Sufang melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan kekuatan suci. Peti harta karun itu hancur. Di dalamnya, ada ribuan batu suci yang mempesona, yang tiba-tiba berserakan di tanah. Meraih udara, sebuah batu suci terbang ke tangan Sufang. Benar sekali, itu adalah batu dewa asli. Itu tidak berubah dari apapun, dan tidak ada kelainan lainnya. Peti batu suci ini kira-kira bisa membeli puluhan ribu pil obat bermutu tinggi. Sufang setara dengan memiliki kekayaan kecil kali ini. Sufang tanpa basa-basi memasukkan semua batu suci ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi menyesal dan menghela nafas. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk memasuki dunia Raja Pelangi Emas yang hancur. Aku tidak menemukan harta apapun, tetapi menemui jebakan berulang kali. Sekarang aku hanya mendapatkan lebih dari seribu dewa. Batu, harganya terlalu tinggi. Sufang terbang keluar dari tebing gua, bersiap untuk pergi. Suaranya baru saja memudar. Ledakan. Sebuah meteorit jatuh dari langit, mendarat di sebuah lembah dua atau tiga ratus mil jauhnya. Sufang tertegun sejenak, sosoknya bersinar, dan dia langsung menuju ke lembah. Dia melihat meteorit berukuran sepuluh kaki, menghantam lembah, dan membuat lubang besar di tanah. Di meteorit itu, ada pedang terbang yang bersinar dengan cahaya kemasan. Itu adalah pedang terbang tingkat tertinggi. Setelah Sufang merasakannya lagi, dia memasukkan pedang terbang itu ke dalam tubuhnya dan menghela nafas. Itu hanya pedang terbang kelas atas. Aku bahkan tidak peduli dengan senjata dewa kelas raja. Lupakan saja, sepertinya pelangi emas harta karun raja hanyalah reputasi yang tidak patut saya dapatkan. Tidak ada harta karun yang menarik perhatian saya sama sekali. Kali ini, sebelum suaranya memudar, sebuah puncak gunung tidak jauh di depannya tiba-tiba runtuh. Cincin penyimpanan dengan aura kuno terbang keluar dari reruntuhan. Eh, saya tidak menyangka bahwa dunia raja pelangi emas yang hancur akan penuh dengan harta karun, dan mereka bahkan berinisiatif untuk datang kepada saya. Sufang menunjukkan ekspresi gembira dan mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan. Kesadarannya meresap ke dalam ruang cincin penyimpanan untuk melihatnya. Sebenarnya ada lebih dari selusin pembulu darah spiritual kuno yang mengambang di dalamnya, serta lebih dari seratus ribu pil obat kuno. Kualitasnya semuanya bermutu tinggi. Benar-benar ada roh dunia di dunia raja pelangi emas yang hancur, yang memantau para pemburu harta karun yang masuk ke sini setiap saat. Setelah serangkaian percobaan, spekulasi Sufang dikonfirmasi. Apa yang disebut roh dunia agak mirip dengan roh primordial dari senjata ilahi. Namun, roh primordial lahir secara alami dalam senjata ilahi, sedangkan roh dunia masih terpatri di dunia yang dia ciptakan ketika dia masih hidup setelah jatuhnya pembangkit tenaga listrik, dan perlahan menjadi roh dunia. Jebakan di dunia raja pelangi emas yang hancur, serta berbagai harta karun yang muncul satu demi satu barusan, jelas merupakan hasil karya roh dunia itu. Apa yang dirasakan oleh teknik penyusutan kehidupan Sufang, sepasang mata yang memata-mata kegelapan itu juga merupakan roh dunia. Kecerdasan yang dimiliki roh dunia ini sama sekali tidak lebih lemah dari raja pelangi emas ketika dia masih hidup. Bahkan mungkin itu adalah sisa kesadaran roh primordial dari raja pelangi emas. Selain itu, temperamennya aneh, senang menipu pemburu harta karun. Harta karun ajaib, batu dewa, pil obat, pembuluh darah spiritual, semuanya masih terlalu rendah kualitasnya. Sulit untuk memasuki pemandangan misteriusku. Saya tidak menyangka bahwa harta karun yang dijarak oleh raja pelangi emas yang termasyur ketika dia masih hidup sebenarnya adalah sampah semacam ini. Sungguh membuatku sangat kecewa. Sufang terlihat kecewa, dan nadanya ketika menyebut raja pelangi emas juga dipenuhi dengan rasa jijik. Di dunia yang tak terlihat, suara gemuruh yang keras sepertinya terdengar. Detik berikutnya. Bas. Pesawat ulang alik pelangi terbang menusuk surga yang Sufang simpan di tubuhnya sebelumnya tiba-tiba bergetar. Dia baru saja mengeluarkan pesawat ulang alik pelangi terbang yang menusuk surga ketika dengan suara mendesing. Pesawat ulang alik pelangi terbang yang menusuk surga benar-benar melepaskan diri dari kendali Sufang dengan sendirinya, perlahan-lahan terbang ke satu arah. Tidak peduli betapa liciknya kamu, aku juga akan membuatmu meminum air yang aku gunakan untuk membasuh kakiku. Sufang entah kenapa mendengus dan mengikuti dari dekat di belakang pesawat ulang alik pelangi terbang yang menusuk surga. Setelah terbang selama kurang lebih tiga hari. Bas, bas, bas. Apa yang tidak pernah disangka Sufang adalah bahwa di sekitar celah ilahi dalam pikirannya, beberapa rune dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga tiba-tiba muncul. Mungkinkah ada aura di depan yang terhubung denganku? Sufang mendesak teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan auranya sambil meningkatkan kecepatannya. Bas, bas. Sesampainya di Gurun Tandus, rune dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga kembali menyembur keluar dari kedalaman celah ilahinya. Kemampuan kesempurnaan agung dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dapat merasakan aura yang murni yang sangat mengejutkan menyebar dari kedalaman Gurun Tandus. Ada juga beberapa tanda nasib dao yang secara ajaib menyatu, membentuk hantu seorang wanita. Wanita misterius itulah yang pernah berinteraksi dengan Sufang di kolam suci Buddha, Dewi Luo. Aku tidak menyangka akan bertemu Dewi Luo di sini. Bagaimana dia bisa menyelinap ke dunia Raja Pelangi Emas yang hancur? Apa tujuannya datang ke sini? Memikirkan keindahan mutlak yang halus dan misterius itu, Sufang sangat tercengang di dalam hatinya. Untuk dapat merasakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga Sufang, kekuatan yang sangat kuat, dan mengembangkan dunia internal, inilah Dewi Luo yang sangat misterius. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Oleh karena itu, Sufang dengan paksa mengambil pesawat ulang-alik pelangi penusuk surga dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Dia mendarat di Gurun Tandus dan berjalan menuju kedalaman Gurun Tandus. Setelah berjalan sekitar 10 hari, Sufang datang ke gundukan pasir dan melihat ke bawah. Dia melihat seorang wanita berpakaian hitam berdiri di pintu masuk sebuah lembah di antara beberapa bukit pasir. Sosok anggun, wajah cantik, rambut hitam seperti air terjun, temperamen halus dan halus, siapa lagi selain Dewi Luo. Sebelumnya, di dunia seluler Tuan Muda Tianwu, Sufang pernah melihat Dewi Luo sekali. Saat itu, lukanya di kolam suci Buddha belum juga pulih. Saat ini, kekuatannya tidak hanya pulih sepenuhnya ke kondisi puncaknya, budidayanya juga telah melampaui alam Kaisar Ilahi dan mencapai puncak surga pertama Dewa Tertinggi. Namun, ini jelas bukan kekuatan Dewi Luo yang sebenarnya. Saat itu di kolam suci Buddha, dia menunjukkan kekuatan yang setara dengan penguasa domain agung. Saat ini, dia mungkin memiliki kekuatan untuk melawan para ahli yang telah melampaui alam Dewa Tertinggi. Perhatian Dewi Luo tertuju pada lembah. Sufang mengikuti pandangannya dan jantungnya tiba-tiba bergetar. Segera, matanya bersinar dengan tatapan membara. Jadi, di lembah, bola Suangguang melayang tiga kaki di atas tanah. Di dalam Suangguang, ada permata seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya merah kemasan misterius, gelombang yang esenski dan kekuatan dunia. Permata ini sebenarnya mengandung yang esenski dan kekuatan dunia. Ini jelas merupakan harta karun dunia Raja Pelangi Emas yang hancur. Roh dunia terprovokasi oleh saya dan mengambil harta karun tersebut. Jika aku memprovokasinya lagi, apakah itu akan menghilangkan semua harta Raja Pelangi Emas? Sufang kaget, kaget, dan kaget. Namun permata ini tidak mudah didapat. Belum lagi Dewi Luo yang tampak bertekad untuk mendapatkan permata tersebut, namun melihat ekspresi seriusnya, pasti tidak mudah untuk mendapatkan permata tersebut. Melihat lebih dekat. Di bawah visi alam kesempurnaan agung Sufang, pemandangan di sekitar permata terlihat jelas oleh Sufang. 2087 Ternyata ada susunan spasial kuno yang tersembunyi di sekitar batu permata tersebut. Ruang bergerak dengan cara yang sangat istimewa, sesuai dengan hukum Dao Surgawi, menyatu dengan dunia Raja Pelangi Emas. Sufang mengamati dalam waktu lama dengan mata pencongkel langitnya dan kemudian membuat beberapa kesimpulan. Dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Dengan susunan spasial yang begitu kuat, begitu seseorang jatuh ke dalamnya, meskipun mereka tidak dibelenggu, mereka akan dipindahkan ke tempat lain. Mematahkan susunannya secara paksa bahkan lebih buruk lagi. Susunan spasial terhubung ke seluruh dunia Raja Pelangi Emas yang hancur, dan memiliki kemampuan untuk mengalihkan semua jenis serangan. Bahkan jika seseorang memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia Raja Pelangi Emas, mustahil untuk mendapatkan batu permata itu. Kekuatan jiwa esensi juga tidak akan berhasil. Batu permata itu juga mengandung yang ke dalam jumlah yang mengejutkan, yang merupakan penghalang fatal bagi keberadaan seperti jiwa esensi. Roh dunia Raja Pelangi Emas jelas-jelas marah pada Sufang. Ia dengan sengaja mengambil harta karun tersebut dan membuat penghalang yang tidak dapat diatasi hingga membuat Sufang marah sampai mati. Raja Pelangi Emas memang seorang bandit. Raja perangkap. Orang ini adalah Raja perangkap. Sufang diam-diam mengertakkan gigi. Pada saat itu, Dewi Luo tiba-tiba mengeluarkan aura dewa yang sangat besar yang menutupi seluruh kol. Dalam sekejap, kol dan ruang di sekitarnya tampak berubah. Aura dunia dan hukum dausurgawi semuanya tercakup dalam dunia Dewi Luo. Dewi Luo segera membuat segel yang mengejutkan. Aura ilahi yang menakutkan dari operasi dausurgawi serta penciptaan dan penghancuran lima elemen tersapu. Ketika Sufang melihat ini, dia terkejut sekali lagi. Kekuatan Dewi Luo memang tak terduga. Siapa yang menyangka ketika aura dewa Dewi Luo mendarat di susunan spasial, rasanya seperti batu yang tenggelam ke laut. Bukan karena serangan Dewi Luo tidak cukup kuat, tapi aura sucinya yang kuat telah dipindahkan ke tempat yang tidak diketahui. Susunan ruang di sekitar batu permata itu begitu kuat sehingga bahkan Dewi Luo pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, Dewi Luo mengangkat alisnya dan memandang ke gunung tempat Sufang bersembunyi. Dengan cepat, dia menghilang dari kol. Dia benar-benar menemukanku. Sufang kaget. Untungnya, dia bukanlah musuh Dewi Luo. Bukan suatu hal yang beruntung menjadi musuh dengan kejeniusan yang tiada taranya. Kemudian, Sufang tercengang, dan matanya bersinar karena terkejut. Saat berikutnya, sesosok menerobos langit dengan aura mendominasi. Namun, di saat yang sama, orang ini juga memiliki bau yang sangat busuk. Begitu dia muncul, itu langsung menyebar ke segala arah. Tuan muda Tianpeng. Kenapa begitu, bau? Sufang hampir berbalik dan pergi karena bau busuk itu. Itu terlalu bau. Tidak ada gunanya bahkan jika dia menggunakan kekuatan sucinya untuk menutup indranya. Bau busuk ini sepertinya berasal dari jiwanya. Ia memiliki kemampuan aneh yang bisa dirasakan langsung oleh roh primordialnya. Orang ini sebenarnya Tuan muda Tianpeng. Dia. Bangsawan muda Peng surgawi ditutupi dengan pola kilat, jadi Sufang hampir tidak bisa mengenalinya. Setelah memastikan bahwa itu adalah Tuan muda Peng surgawi, Sufang tercengang. Lalu, dia tiba-tiba mengerti. Jadi ketika Tuan muda Tianpeng memasuki dunia, dia juga ditipu oleh roh dunia. Raja Pelangi Emas sungguh terlalu jahat. Sufang sangat bau hingga dia ingin mati. Ketika dia melihat penampilan Tuan muda surgawi Peng, dia merasakan gelombang ketakutan yang berkepanjangan. Di saat yang sama, dia juga sangat senang. Jika dia tidak memiliki tubuh fisik yang sempurna dan teknik penyusutan kehidupan, yang memungkinkan dia merasakannya terlebih dahulu, penampilan Tuan muda surgawi Peng saat ini akan menjadi teladannya. Tuan muda Peng surgawi memiliki senjata pembunuh yang sangat kuat. Kemanapun dia pergi, bahkan penguasa wilayah pun harus melarikan diri saat melihatnya. Siapa yang dapat bersaing dengannya di masa depan? Dia terlalu kuat. Sufang diam-diam mengagumi Tuan muda Peng surgawi. Kemudian, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk mengisolasi aura takdirnya dari dunia nyata. Baru pada saat itulah dia akhirnya lolos dari siksaan rasa sakit. Berdengung. Ruang tiba-tiba bergetar, dan sosok Jiwuji muncul di luar kol. Bau busuk menyerang lubang hidungnya, dan Jiwuji mengerutkan kening dalam-dalam. Dia melepaskan kekuatan ilahi yang mengguncang langit, dan baru kemudian dia memblokir bau busuk itu. Namun, dia tidak bisa menahan kebencian di kedalaman matanya. Tuan muda Peng surgawi melihat ekspresi Jiwuji. Tuan muda surgawi Peng yang angkuh dan arogan langsung marah. Dia berteriak dengan dingin, dan lapisan emas suan guang muncul di tubuhnya, melepaskan kekuatan ilahi spasial yang misterius. Huh! Sosok Tuan muda surgawi Peng langsung menghilang. Dia benar-benar menggunakan grid dao of space dan langsung muncul di susunan spasial di luar permata. Harta karun raja pelangi emas semuanya milikku. Tuan muda surgawi Peng berteriak dengan dominan saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil permata itu. Susunan spasial memindahkan kekuatannya ke tempat yang tidak diketahui. Permata itu tidak bergerak sama sekali, tetapi tubuh Tuan muda surgawi Peng tersapu keluar dari barisan dan dikirim ke sudut dunia yang tidak diketahui. Ketika Sufang melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Bahkan Tuan muda Peng surgawi, yang mengembangkan dao besar luar angkasa, merasa sulit untuk mendapatkan permata dalam susunan spasial. Ji Woo Ji jelas sangat berhati-hati. Dia duduk bersila di kol selama sebulan, berulang kali menghitung dan menyimpulkan. Pada akhirnya, dia memilih menyerah. Meski benda ini luar biasa, namun bisa menjadi ancaman besar bagi kehidupan keduaku. Harga yang harus dibayar untuk mendapatkan harta karun itu terlalu besar. Keuntungannya tidak bisa menutupi kerugiannya. Ji Woo Ji dengan tegas meninggalkan lembah. Dia membuat keputusan tanpa ragu-ragu, tampak sangat tegas. Tiga jenius tak tertandingi yang memasuki dunia Raja Pelangi Emas semuanya memilih untuk menyerah. Su Fang samar-samar bisa merasakan bahwa roh dunia yang tersembunyi di kehampaan sepertinya sedang tertawa puas. Orang lain mungkin tidak bisa mendapatkannya, tapi bukan berarti aku, Su Fang, tidak bisa mendapatkannya. Raja Pelangi Emas, kali ini aku akan membiarkanmu mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Su Fang mencibir dengan dominan saat dia melompat turun dari puncak gunung. Nasib dan kekayaan menguasai langit. Jika aku menginginkannya, surga harus memilikinya. Ketika dia berada di luar susunan spasial, sosok Su Fang tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan. Cahaya halus dan halus terkunci pada permata itu. Su Fang menggunakan kemampuan tertinggi dari teknik penyusutan kehidupan untuk meraih kekayaan. Kekuatan takdir yang sangat halus berubah menjadi tangan tak terlihat yang meraih ruang di sekitar permata. Susunan spasial di sekitarnya sebenarnya hancur lapis demi lapis. Dengan suara mendesing, permata itu terbang langsung ke tangan Su Fang. Permata ini ditakdirkan menjadi milikku, Su Fang. Kamu tidak bisa menghindarinya. Su Fang mengambil permata itu. Meski rambutnya langsung memuti, aura mendominasi perebutan rejeki langit dan bumi muncul secara spontan. Harta itu milikku. Su Fang mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi yang menghancurkan langit tanpa ragu-ragu. Ia langsung melintasi puluhan juta kilometer dan tiba di pegunungan. Dia terbang turun dari punggung gunung. Su Fang sangat gembira ketika dia menggunakan kekuatan tahap kesempurnaan hebat dan memasukkan indranya ke dalam permata. Dia merasakan yangki dan kekuatan asal dunia yang sangat murni di dalam permata itu. Harta yang bagus. Dunia Raja Pelangi Emas memang memiliki harta yang bagus. Alangkah baiknya jika ada selusin lagi. Su Fang masih terlihat tidak puas. Kemudian, dia melepaskan kekuatan tahap kesempurnaan hebat dan menggabungkannya dengan teknik penyusutan kehidupan untuk memproyeksikan indranya ke lingkungan sekitar. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia membuat formasi di punggung gunung. Berikutnya, Su Fang menggunakan kekuatan yin dan yang untuk menyelimuti permata itu. Kemudian, dia meresap dan menyatukannya lapis demi lapis. Permata ini disebut Batu Matahari Emas. Itu bukanlah permata biasa. Isinya adalah kekuatan asal dunia dari Dunia Raja Pelangi Emas dan yangki dari Dunia Raja Pelangi Emas. Itu adalah harta karun tertinggi yang digunakan untuk mengolah transformasi sembilan matahari dan menerobos yang meridian. Pertama, dia membiarkan pohon dunia menyerap sebagian dari yangki dan kekuatan asal dunia di dalam permata. Setelah tiga bulan, pohon dunia menyerap sejumlah besar kekuatan permata itu. Dengan suara mendesing, terjadi perubahan mengejutkan di Istana Daol Langit dan Bumi. Melihat lebih dekat, ternyata meridian tempat 64 yang meridian berada meledak dengan yangki yang agung. Kekuatan yang mengejutkan sedang terjadi. Meridian ini akan menjadi dewasa dan dilahirkan menjadi yang meridian. Tiba-tiba, setelah memasuki dunia Raja Pelangi Emas yang hancur dan gagal menerobos ke lapisan surgawi ke-9 dari alam kaisar ilahi, yang meridian akan segera lahir. Ini adalah hasil dari pengembangan transformasi sembilan matahari yang berkelanjutan oleh Su Fang. Pada saat yang sama, dia juga memperoleh kekuatan khusus dari permata tersebut, yang memberikan peluang untuk melahirkan yang meridian. Terkejut, Su Fang mulai menggunakan transformasi sembilan matahari dengan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan semua kekuatan dalam roda Yin Yang Dao yang dibentuk oleh 63 yang meridian, termasuk kekuatan Yin dan Yang, untuk menyerang yang meridian yang ke-64. Seluruh Istana Langit dan Bumi Dao terbakar dan bergetar. Di bawah serangan yang dahsyat, api yang murni tiba-tiba keluar dari roda Yin Yang Dao dengan suara mendesing. Yang meridian ke-64 yang menyerang bergetar hebat dan kemudian berhenti dalam sekejap. Api yang murni yang menyala juga padam. Meridian ini berubah menjadi yang meridian seperti batu giyok. Yang meridian ke-64 berhasil dilahirkan begitu saja. Kemudian, yang meridian yang baru lahir secara otomatis berpindah dan bergabung dengan yang meridian ke-63 dari roda Yin Yang Dao. Kelahiran yang meridian baru tidak hanya berarti kekuatan Yang dan Yin dan Yang akan menjadi lebih berlimpah dan agung, tetapi vitalitasnya juga akan menjadi lebih kuat. Landasan dunia batin juga akan menjadi lebih luas dan kokoh. Pada saat yang sama, itu juga berarti Sufang telah mulai mengembangkan transformasi ke-8. Kelahiran yang meridian baru juga memungkinkan Sufang memulihkan banyak vitalitas yang dia gunakan untuk menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Rambut putih di pelipisnya telah menghilang. Namun, dia masih tampak seperti berusia 30-an. Selain itu, kelahiran Yang Meridian baru telah menghabiskan banyak energi yang dan perlu segera dipulihkan. Bahkan jika aku tidak mendapatkan apapun dari memasuki harta karun Raja Pelangi Emas kali ini, cukup berharga untuk bisa melahirkan Yang Meridian. Pada budidaya transformasi 9 matahari tingkat tinggi, kelahiran Yang Meridian baru sangatlah sulit. Kelahiran Yang Meridian ke-64 adalah kejutan yang menyenangkan. Selanjutnya, Sufang terus menggabungkan ki halus dan kekuatan asal dunia ke dalam permata. Dia juga menyerap aura dingin dari alam suci asal untuk menggantikan konsumsi energi yang dan memperkuat pohon dunia. Pada saat yang sama, Sufang juga memasukkan selusin Meridian roh yang diperolehnya ke dalam materi yang dibentuk oleh manifestasi surga di dunia batinnya. Dia menanamkan susunannya dan mengubah Meridian roh menjadi inti susunan. Meridian roh ini adalah permata tiada taraf yang telah diwariskan dari zaman kuno. Hal ini memungkinkan bawahan Sufang tidak hanya melahapil untuk dikembangkan di dunia batin mereka, tetapi juga menyerap spirit ki alami untuk meningkat. 2088 Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Energi yang yang terkuras di Sufang berangsur-angsur pulih ke kondisi puncaknya. Karena itu, Sufang mengakhiri kultivasinya dan terus menggunakan pesawat ulang-alik pelangi pembelah langit sebagai sumber energinya untuk merasakan aura harta karun raja pelangi emas. Meskipun dunia batin raja pelangi emas telah rusak, dunia itu masih 10 kali lebih besar dari dunia kecil. Jelas bukan tugas yang mudah untuk menemukan harta karun di area seluas itu. Jika dia melepaskan bawahannya dan Big Goblin untuk membantunya mencari, dia mungkin akan bertemu dengan para ahli dari orang Ji dan ras surgawi Tianpeng. Ini akan mengungkap Sufang sebelumnya. Setelah lebih dari 100 tahun, dia masih belum tahu. Roh dunia jelas telah mengetahui niat Sufang. Ia tidak mengirimkan harta apapun, dan tidak terus menggoda Sufang. Seolah-olah menghilang tanpa jejak, dan tidak ada lagi jebakan. Selama waktu ini, Sufang juga bertemu dengan orang-orang Ji dan para ahli dari ras surgawi Tianpeng. Dia merasakannya terlebih dahulu dan segera bersembunyi. Adapun Dewi Luo, dia tidak bertemu dengannya lagi. Pada hari ini, Sufang terbang di langit dengan pedang terbangnya. Di saat yang sama, dia juga merasakan aura harta karun raja pelangi emas. Tiba-tiba, dia merasakan sesosok tubuh besar terbang dari jauh. Itu adalah Big Goblin yang kuat di bawah Tianpeng Celestial Rache. Sufang buru-buru menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan auranya dan kemudian bersembunyi di awan. Meskipun kecepatan raja wali emas goblin besar tak tertandingi, ia tetap tidak bisa mendeteksi aura Sufang. Ia melintas di bawah dan menghilang dari pandangan Sufang. Sebuah pemikiran terlintas di benak Sufang. Mencari harta karun di dunia batin raja pelangi emas sendirian seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Karena ras surgawi Tianpeng dan Jiwuji sama-sama mencari harta karun itu, kenapa aku tidak menunggu mereka menemukannya dia? Setelah mengambil keputusan, Sufang terbang ke arah menghilangnya raja wali emas goblin besar. Sufang menemukan keberadaan para ahli ras surgawi Tianpeng di hutan yang terhubung dengan pegunungan. Oleh karena itu, dia menyembunyikan kehadirannya dan dengan hati-hati bersembunyi di pegunungan yang jauhnya 100 mil. Dalam perlombaan surgawi Tianpeng, Tuan Muda Tianpeng tidak perlu takut. Namun, dia memiliki Golden Peng Big Goblin yang kuat sebagai bawahannya dan ahli hierarki yang tiada taraf di sisinya. Sufang harus berhati-hati. Dengan menggunakan seni menyusut kehidupan Tianji, dia tidak merasakan aura Jiwuji. Jelas sekali bahwa orang Ji dan ras surgawi Tianpeng tidak bekerja sama untuk mencari harta karun itu. Adapun pangeran peng surgawi, Sufang tidak perlu sengaja merasakannya. Dia bisa mencium bau busuk yang membubung ke langit. Sufang tidak terlalu dekat. Selain takut pada tetua berjubah hijau, hal yang paling penting adalah dia tidak ingin dekat dengan Tuan Muda Tianpeng. Setelah mencium bau busuk itu sekali, tidak ada yang mau menciumnya untuk kedua kalinya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kemauan para ahli dari ras surgawi Tianpeng. Mereka mengikuti Tuan Muda Tianpeng dan mencium bau busuk sepanjang hari, namun mereka tidak menjadi gila. Para ahli di bawah Tuan Muda Tianpeng tidak menjadi gila, tetapi Tuan Muda Tianpeng berada dalam keadaan gila. Raungan kemarahannya terdengar dari jauh. Suara mendesing. Seorang lelaki tua kurus dengan hidung bengkok terbang dari perkemahan para ahli perlombaan surgawi Tianpeng. Itu adalah ahli tak tertandingi yang telah melampaui alam hirarki. Sufang kaget saat merasakan aura lelaki tua itu. Dia dengan cepat menyembunyikan kehadirannya secara ekstrim. Sialan! Bau busuk macam apa ini? Aku bahkan tidak tahan. Ayo kita keluar dan mencari udara segar. Untungnya, tetua berjubah hijau itu tidak memperhatikan sekelilingnya. Wajahnya dipenuhi amarah saat dia melirik ke lokasi Tuan Muda Tianpeng. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang ke dalam kehampaan. Bahkan seorang ahli tak tertandingi yang telah melampaui alam hirarki tidak tahan dengan bau busuk di tubuh Tuan Muda Tianpeng. Orang bisa melihat betapa buruknya bau busuk itu. Setelah menunggu sekitar tiga tahun, pakar Tianpeng Celestial Rache memang luar biasa. Mereka sebenarnya menemukan beberapa jejak harta karun Raja Pelangi Emas. Terutama karena tetua berjubah hijau itulah mereka menemukannya. Namun, tetua berjubah hijau tidak muncul lagi. Jelas sekali, dia takut dengan bau busuk di tubuh Tuan Muda Tianpeng dan menjaga jarak. Pakar Tianpeng Celestial Rache siap untuk pindah. Sufang membiarkan roh primordial kedua menyelinap ke dalam perkemahan dan mencoba menangkap salah satu ahlinya. Dia kemudian menggunakan teknik pencarian jiwa untuk menemukan koordinat spasial harta karun Raja Pelangi Emas. Tidak lama kemudian, ahli ras surgawi Tianpeng meninggalkan perkemahan dan terbang menuju tempat persembunyian Sufang. Senior ini telah menemukan koordinat harta karun Raja Pelangi Emas dari ingatan orang ini. Perlombaan langit Tianpeng sedang bersiap untuk pindah dalam beberapa hari. Pakar Tianpeng Celestial Rache berkata dengan dingin. Ternyata roh primordial kedua miliknya telah mengambil alih tubuh ahli tersebut. Sufang menganggup dan berkata, bagus sekali, biarkan goblin besar melahap tubuh ahli ini. Tiba-tiba, alis Sufang berkerut dan niat dingin keluar dari tubuhnya. Matanya bersinar dengan niat membunuh, segalanya telah berubah. Roh primordial kedua, kendalikan tubuh ini dan bawa aku ke perkemahan perlombaan surgawi Tianpeng. Roh primordial kedua dari ahli ras surgawi Tianpeng membawa Sufang ke dalam tubuhnya dan terbang menuju perkemahan. Ketika dia tiba di luar kediaman Tianpeng Celestial Rache, dia dihentikan oleh penjaga Tianpeng Celestial Rache. Beraninya kamu menerobos masuk ke kediaman Tuan Muda. Cepat pergi atau anda akan dihukum sesuai aturan. Roh primordial kedua dari ras langit Tianpeng berkata dengan arogan, leluhur tualah yang memintaku untuk menyampaikan perintah itu kepada Tuan Muda. Beraninya kau menghentikanku. Penjaga itu bertanya dengan heran, perintah apa yang diberikan oleh leluhur tua? Mengapa dia tidak memberikannya kepada Tuan Muda secara pribadi? Mengapa dia meneruskannya melalui mulut orang lain? Apakah kamu ingin bertanya pada leluhur tua? Buka susunannya. Jika leluhur tua menyalahkan anda, mari kita lihat bagaimana anda menjelaskannya. Roh primordial kedua berteriak dengan dominan dan bergegas ke istana. Apakah karena bau Tuan Muda, leluhur tua tidak mau mengirim pesan kepada Tuan Muda? Para penjaga bingung. Mereka hanya bisa membuka susunannya dan membiarkan roh primordial kedua sang ahli masuk. Di halaman. Di tengah halaman, ada kolam yang dibentuk oleh kemampuan ilahi. Seorang wanita berdiri di tengah kolam. Dia benar-benar telanjang, dan tubuh indahnya terlihat sepenuhnya. Di kolam, aroma masih melekat dan kabut air melonjak. Itu terus-menerus menyerang tubuhnya seolah sedang memandikannya. Meski wanita itu cantik, ekspresinya kaku, seolah dia mayat berjalan. Huang Lingyao. Di samping kolam, Liu Ruo yang mempesona sedang menginstruksikan dua pelayan untuk membentuk segel tangan untuk mengaktifkan kabut air dan memandikan tubuh Huang Lingyao. Saat Liu Ruo membuka dan menutup matanya, aura mendominasi menyapu dirinya seperti alis nengat. Huang Lingyao, kamu cukup beruntung karena diberkati oleh Tuan Muda, namun kamu bertingkah seolah-olah kamu setengah mati. Jika Tuan Muda melihatmu seperti ini, dia pasti akan mengambil nyawamu. Huang Lingyao tidak mengucapkan sepatah katapun. Liu Ruo berkata dengan dingin, kamu yang memintanya. Tuan Muda memberimu kesempatan tertinggi, tapi kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminumnya. Akhir-akhir ini, amarah Tuan Muda sedang buruk dan dia perlu mencari seseorang untuk ngelampiaskannya. Anda bisa dianggap telah menabrak amarahnya. Tunggu saja untuk memohon belas kasihan di bawah tubuh Tuan Muda. Huang Lingyao menutup matanya, wajahnya penuh keputus asaan. Seorang hamba rendahan yang naik dari dunia besar berani berpura-pura menjadi bangsawan di depan Tuan Muda. Buka matamu dan tersenyumlah. Nada suara Liu Ruo penuh kebencian dan sedikit kesenangan. Itu karena dia juga berasal dari Huang Lingyao saat itu. Saat itu, dia juga memiliki ekspresi yang sama. Astaga! 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 Pedangki melesat melintasi tubuh Huang Lingyao yang seperti batu giyok, meninggalkan luka. Pedangki merobek kulitnya dan darah muncrat. Liu Ruo berteriak dengan marah, Aku sudah bilang padamu untuk tersenyum. Apakah kamu mendengarku? Rasa sakit yang luar biasa membuat tubuh Huang Lingyao gemetar. Dia tersenyum pahit dan menatap ke langit. Pada saat ini, dia memikirkan sekte penyegel surgawi dan saudara perempuannya. Akhirnya, sosok Sufang muncul di benaknya. Astaga! Astaga! Kabut di kolam menyelimuti tubuh Huang Lingyao. Luka di tubuhnya cepat sembuh. Liu Ruo mengeluarkan pil merah tua dan berkata sambil tersenyum, pil ini bisa mengubah pelayan rendahan sepertimu yang berpura-pura mulia dan berbudiluhur menjadi pelacur yang tak pernah puas. Bahkan jika kamu bertemu babi, kamu tetap akan memperlakukannya sebagai seorang yang anggun. Tuan Muda Meskipun tubuh Tuan Muda berbau sedikit aneh, Anda tidak akan peduli sama sekali sampai Tuan Muda menyedot semua darah dan ki Anda hingga kering. Buka mulutmu! Liu Ruo tiba-tiba mengarahkan jarinya ke dahi Huang Lingyao, memaksanya untuk membuka mulut. Pil itu melayang ke mulut Huang Lingyao. Bang! Gelombang kekuatan ilahi menyapu langit, membungkus pil obat, dan menembakkannya. Peluru itu secara akurat mengenai mulut Liu Ruo, mematahkan gigi depannya, dan menghancurkan rongga mulutnya. Apalagi pil obat tersebut langsung meleleh di mulutnya dan dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Ah! Liu Ruo menutup tenggorokannya dan berteriak putus asa. Dua pelayan lainnya terkejut. Guyuran! Huang Lingyao, yang berada di dalam kolam, diselimuti oleh kekuatan suci dan kemudian terbang keluar halaman. Ada seorang pembunuh. Selamatkan aku! Liu Ruo berteriak seperti babi yang disembeli di halaman dan bergema di seluruh perkemahan. Pakar Rastian Peng yang dikendalikan oleh Roh Primordial II membawa Huang Lingyao yang tertegun ke dalam tubuhnya. Itu dia! Tangkap dia! Pada saat ini, para ahli Rastian Peng bergegas mendekat. Siapa yang berani sombong di hadapanku? Bau busuk menyapu langit. Tuan muda Rastian Peng juga telah tiba. Ledakan! Kekuatan ilahi dari Roh Primordial meledak dan menyapu ke segala arah. Bukaan ilahi para ahli Rastian Peng bergetar dan dewa yang mereka hampir hancur. Mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Pada saat ini, Su Fang keluar dari tubuh ahli Rastian Peng yang dikendalikan oleh Roh Primordial II. Roh Primordial II tinggal di tanda hitam dan terbang kembali ke tubuh Su Fang. Kemudian, dia mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit dan berubah menjadi pelangi emas yang menembus penghalang. Pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk langit. Itu adalah pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk langit. Apakah ada orang lain yang menyelinap ke dunia Raja Pelangi Emas yang hancur? Raja Wali Emas, tangkap orang ini. Tuan Muda Rastian Peng tiba dengan bau yang sangat menyengat. Saat dia melihat pelangi emas yang belum juga menghilang, dia terkejut dan marah. Jangan khawatir, Tuan Muda. Tidak peduli siapa orang ini, dia tidak akan bisa melarikan diri dariku. Suara pria parubaya berjubah emas yang merupakan Raja Wali Emas datang dari perkemahan. 2089 Di suatu tempat di dunia Raja Pelangi Emas, pelangi emas menerobos udara dan sosok Sufang muncul. Tanpa diduga, cahaya ilahi Sufang berubah dalam sekejap. Dia mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit lagi dan segera meninggalkan tempat itu. Begitu dia pergi, seekor Raja Wali Emas besar melompat keluar dari kehampaan dan menimbulkan gelombang kejut. Aneh, kenapa aura orang ini begitu familiar? Huh, kemanapun kamu lari, aku akan menangkapmu. Raja Wali Emas merasakan aura Sufang dan merasakan deja vu. Dia mengeluarkan raungan yang kejam dan menggunakan kemampuan bawaannya lagi untuk mengejar Sufang. Pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit memiliki kekuatan untuk berpindah antar dua alam dewa dan mematahkan belenggu. Itu bisa melintasi jarak yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Raja Wali Emas memiliki kemampuan bawaan untuk mengendalikan ruang. Dengan kepakan sayapnya, dia bisa melintasi jutaan mil. Keduanya mahir dalam ruang dan kecepatan. Sufang tidak dapat melepaskan diri dari kejaran Raja Wali Emas dan Raja Wali Emas tidak dapat mengejar Sufang. Setelah lima kali berturut-turut, Sufang masih belum bisa melepaskan Raja Wali Emas. Mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit secara terus-menerus menghabiskan banyak energi. Selain itu, Sufang khawatir bahwa dia akan menarik perhatian tetua berjubah cian dari ras dewa Raja Wali Surgawi. Jika itu yang terjadi, dia akan mendapat masalah besar. Mata Sufang bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Karena itu masalahnya, sebaiknya aku membunuh Raja Wali Emas ini dan memotong salah satu lengan Tuan Muda Raja Wali Surgawi. Setelah berpikir sebentar. Roh primordial kedua Sufang keluar dari selah alisnya dan bersembunyi di udara. Tubuh utama Sufang mendarat di tanah. Auranya menjadi lemah dan dia tampak seperti menghabiskan banyak energi. Untuk mencegah Raja Wali Emas menakut-nakuti, Sufang sengaja mengubah penampilan dan auranya. Setelah melakukan semua ini. Asteris Wus, asteris. Peng Emas besar menutupi langit dan muncul di langit, menatap Sufang. Cahaya tajam dan jahat muncul di matanya. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Raja Wali Emas sangat bangga. Dia berubah menjadi pria parubaya berjubah emas dan perlahan terbang menuju Sufang. Dia tampak seperti akan memakan Sufang. Bocah manusia, aku ingin melihat siapa dirimu. Kamu benar-benar berani menerobos ke dalam perkemahan ras dewa Peng Surgawi dan bertindak begitu lancang. Terlebih lagi, kamu bahkan memiliki pesawat ulang-alik pelangi pemecah langit. Raja Wali Emas berteriak dengan sikap mendominasi. Sosoknya muncul dan muncul kurang dari tiga ribu kaki dari Sufang dalam sepersekian detik. Pangeran Tian Peng cepat atau lambat akan saya tekan, dan Anda akan menjadi sumber daya budidaya bagi saya dan bawahan saya, goblin besar. Sufang berkata sambil tersenyum. Sepertinya kamu masih punya beberapa trik. Keluarkan semuanya. Raja Wali Emas meledak dengan Demon Qi yang mengerikan, menyebabkan badai spasial yang bergejolak menyapu Sufang. Tiba-tiba, Suan Guang Hitam melesat dari belakang Peng Emas dan mengenai bagian belakang kepala Peng Emas. Aura Dewa Roh Primordial kehampaan mengguncang pertahanan celah dewanya dan menyerang lautan lubang dewa. Ah ah ah. Serangan Roh Primordial. Saya paling benci serangan Roh Primordial. Apa-apaan ini? Mengapa terlihat sangat mirip dengan Night Demon? Umur Big Goblin jauh lebih lama dibandingkan manusia. Umur Golden Peng ini juga diukur dalam beberapa zaman. Dia pernah mengalami Iblis Malam yang merugikan dunia para kultifator, jadi dia bisa melihat secara sekilas bahwa tanda hitam Roh Primordial kedua berasal dari Iblis Malam. Kekuatan Roh Primordial Big Goblin tidak sekuat tubuh Iblis mereka. Serangan diam-diam Roh Primordial kedua memaksa Peng Emas menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Kekuatan Roh Primordial berubah menjadi api Iblis kehampaan dan membakar secara gila-gilaan di sekitar celah ilahinya, mencoba melawan aura Dewa Roh Primordial kedua. Asal cermin suci. Su Fang tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dia segera meludahkan cermin kuno dari mulutnya dan menuangkan sembilan yang teruki ke dalam cermin merah. Bang! Sinar cahaya merah seperti matahari muncul dari cermin. Saat Peng Emas fokus menangani Roh Primordial kedua, ia langsung diselimuti oleh lampu merah. Su Fang sekarang memiliki 64 meridian yang dan juga menguasai transformasi Yin Yang. Dia memiliki sebagian kemampuan untuk mengendalikan cermin. Tentu saja mudah baginya untuk menggunakan cermin untuk melepaskan sembilan api sejati untuk menekan Big Goblin. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, tidak sulit baginya menggunakan transformasi Yin yang untuk mengalahkan Peng Emas. Namun, kecepatan binatang Iblis ini sangat mencengangkan. Sangat sulit untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Su Fang membiarkan Roh Primordial kedua melancarkan serangan diam-diam untuk mengalihkan perhatian Peng Emas. Kemudian, dia menggunakan cermin suci asal untuk menekannya. Lagi pula, menggunakan transformasi Yin yang menghabiskan kekuatan Yin yang dunia dalam jumlah yang mengejutkan. Namun, sekarang lebih mudah bagi Su Fang untuk menggunakan cermin suci asal. Pikiran Su Fang mulai mengendalikan cermin suci asal. Semburan sembilan api sejati menyala dengan ganas di lampu merah. Sial, artefak dewa macam apa ini? Di bawah kekuatan cermin suci asal, Peng Emas terus berteriak. Ia berjuang dan melawan dengan marah. Namun, tidak peduli betapa mengerikannya aura Iblisnya, ia telah terbakar seluruhnya oleh kekuatan suci cermin suci asal. Dibakar hingga menjerit dan mengeluarkan kotoran. Bau kentutnya memenuhi langit. Ketika hampir terbakar, Su Fang menyingkirkan cerminnya. Suara mendesing. Big Goblin sangat kuat. Setelah dibakar setengah mati oleh cermin suci asal, ia benar-benar melepaskan ledakan kekuatan suci spasial dan mencoba melarikan diri. Pada saat ini, roh primordial kedua menyerang lagi. Ia secara dominan menyerang samudera bukaan dewa Golden Peng Big Goblin, memicu gelombang badai kekuatan dewa roh primordial di dunia spiritualnya. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pada saat yang sama, Su Fang melepaskan blood shadow doppelganger. Ia membenamkan diri ke dalam tubuh Iblis Golden Peng Big Goblin berulang kali, menghilangkan sejumlah besar vitalitas dan darah. Golden Peng Big Goblin sudah dalam kondisi yang menyedihkan setelah dibakar oleh Origins Secret Mirror. Sekarang ia dijepit oleh tubuh asli Su Fang dan roh primordial kedua, bagaimana ia bisa melarikan diri. Sekitar satu jam kemudian, lebih dari separuh vitalitas dan darah Golden Peng Big Goblin telah dilahap oleh roh primordial kedua Su Fang. Ia melayang di sana, tidak bisa bergerak. Goblin besar peng emas yang hebat. Aku bisa memanfaatkanmu untuk menerobos ke puncak alam kaisar ilahi. Kakak King Yu juga bisa memanfaatkanmu untuk berkultivasi. Su Fang terkekeh saat dia menyimpan mayat Golden Peng Big Goblin ke dalam dunia batinnya. Sama seperti ini, Golden Peng Big Goblin yang sebanding dengan dewa tertinggi tingkat tinggi dengan mudah ditekan oleh Su Fang. Setelah bergabung dengan roh primordial kedua, Su Fang sekali lagi mengaktifkan pesawat ulang-alik pelangi penusuk langit dan segera pergi. Sama seperti Golden Peng Big Goblin dibunuh oleh Su Fang, Pangeran Peng Surgawi di Perkemahan Klan Surgawi Peng juga merasakan sesuatu. Peng emas sudah mati. Siapa itu? Siapa orang ini? Dia memiliki pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk langit dan kekuatan yang kuat untuk membunuh dewa tertinggi tingkat tinggi. Terlepas dari klan dewa Peng Surgawi, orang lain yang memasuki dunia Raja Pelangi Emas adalah orang Ji. Mungkinkah dia adalah pakar dari orang Ji? Pangeran Peng Surgawi mulai curiga. Di tepi dunia Raja Pelangi Emas, di puncak gunung yang menggemparkan surga. Dengan kilatan cahaya keemasan, Su Fang muncul di puncak gunung. Huang Lin Yao. Su Fang melepaskan sehelai roh yang dan memasuki dunia batinnya. Su Fang, itu sebenarnya kamu. Huang Lin Yao awalnya tampak seperti sedang menunggu kematian dalam keputus asaan. Ketika dia melihat Su Fang, dia tiba-tiba tampak seperti tersambar petir dan benar-benar terpana. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa dia masih telanjang bulat. Dia langsung menjadi bingung dan mengeluarkan jubah dauis dari dalam cincin penyimpanan dan memakainya. Aku tidak menyangka kamulah yang menyelamatkanku. Apakah kamu sangat bangga sekarang karena aku, Huang Lin Yao, tidak akan pernah bisa lepas dari genggamanmu. Huang Lin Yao kembali ke penampilan dinginnya. Su Fang menyentuh ujung hidungnya, tidak tahu harus berkata apa. Huang Lin Yao melanjutkan, beri aku beberapa pil dan artefak, lalu keluarkan aku. Su Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah dunia Raja Pelangi Emas yang hancur. Kemana kamu bisa pergi? Bukankah membiarkanku mengurus diriku sendiri adalah hal yang ingin kamu lihat? Huang Lin Yao berkata dengan dingin, keluarkan aku. Su Fang berkata, sejak aku menyelamatkanmu, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Pulihkan dunia batinku, saat kita meninggalkan dunia Raja Pelangi Emas, aku akan membiarkanmu keluar. Su Fang, kamu menyelamatkanku. Bukankah kamu ingin aku menjadi seperti anjing, mengibaskan ekorku di kakimu dan memohon belas kasihan? Huang Lin Yao berkata dengan dingin dan malu. Jubah daois yang baru saja dia kenakan turun lagi, memperlihatkan tubuh halusnya. Su Fang mengangkat alisnya, Huang Lin Yao, apakah kamu gila? Huang Lin Yao tersenyum pahit dan berkata, kamu menyelamatkanku. Aku tidak punya cara untuk membalas budi kamu. Aku hanya bisa menggunakan tubuhku untuk membalas budi kamu. Itu sudah cukup, bukan? Kamu tahu, aku tidak punya niat seperti itu. Su Fang, aku tidak sebaik kamu saat ini. Di hadapanmu, aku seperti semut, tapi aku, Huang Lin Yao, memiliki harga diriku sendiri. Aku lebih baik mati daripada membutuhkan belas kasihan dan simpatimu. Keluarkan aku, atau aku akan mati di dunia batinmu. Nada suara Huang Lin Yao tegas. Su Fang tidak berdaya. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan terbang ke Huang Lin Yao. Pil diring penyimpanan cukup untuk mengangkat Huang Lin Yao ke alam ilahi. Ada juga beberapa senjata ilahi yang luar biasa. Su Fang berencana membiarkannya berkeliaran di dunia Raja Pelangi Emas dan membawanya pergi saat dia pergi. Dengan budidaya alam abadi sejati Huang Lin Yao saat ini, dia tidak bisa melangkah jauh. Tidak sulit menemukannya. Setelah mengirim Huang Lin Yao pergi, Su Fang melepaskan roh primordial kedua dan pergi ke tempat harta karun Raja Pelangi Emas ditemukan oleh klan ilahi Tianpeng. Kemudian, Su Fang duduk bersila di puncak gunung, bersiap untuk menerobos puncak alam kaisar ilahi surga ke-9 dan maju ke alam yang mulia ilahi. Setelah membuat formasi, Su Fang memasuki gua ruang dan waktu. Dia membentuk segel dan menghancurkan tubuh sucinya, mengubahnya menjadi ruang reinkarnasi dunia bawah surga. Sambil berpikir, mayat Raja Wali Emas muncul dan tersedot ke dalam air darah. Mendesis. Mayat Raja Wali Emas mengapung di dalam air darah dan dengan cepat terkorosi oleh air darah, menjadi bagian dari air darah. Kemudian, Su Fang memadatkan tubuh aslinya ke dalam air darah. Dia menggabungkan esensi kehidupan dan energi iblis, sebagian darinya menyatu dengan energi Yin dan Yang dan menyerapnya ke dalam istana ilahi miliknya. Bagian lainnya dikondensasi menjadi kristal darah dan diberikan kepada King Yu untuk dibudidayakan di masa depan. Raja Wali Emas adalah goblin besar yang tiada taranya dari alam yang mulia ilahi tingkat atas. Esensinya sungguh luar biasa agung. Su Fang tidak bisa melahap semuanya sendirian. Terlebih lagi, Raja Wali Emas dan King Yu berasal dari ras yang sama. Ini akan sangat membantu budidaya King Yu. Sekitar 300 tahun berlalu di gua waktu. Sudah waktunya. Kali ini, saya akan mampu menembus belenggu dan melangkah ke alam yang mulia. Tubuh asli Su Fang membuka mulutnya dan menyedot air darah di sekitarnya dan darah langit di atas ke dalam tubuhnya. Dia kemudian meninggalkan gua ruang dan waktu dan pergi ke puncak gunung. 2.090 Setelah beberapa saat, Jalan Surgawi merasakan aura Su Fang dan awan kesengsaraan yang dibentuk oleh energi Jalan Surgawi dengan cepat berkumpul ke dalam area luas yang lebarnya 2.000 mil. Dewa biasa hanya akan menyebabkan awan kesengsaraan selebar 5 hingga 600 mil ketika mereka mencoba menerobos ke alam hirarki. Beberapa tokoh tak tertandingi yang mengembangkan dao agung tertinggi hanya akan menyebabkan awan kesengsaraan selebar 1.000 mil. Di dunia Raja Pelangi Emas, energi Jalan Surgawi juga terbatas karena penghalang dunia dan jurang neraka. Namun, Su Fang masih mampu menarik awan kesengsaraan sebesar itu. Orang dapat melihat betapa menakjubkannya teknik kultivasi dan grit daonya. Seharusnya tidak ada masalah kali ini. Su Fang memandang awan kesengsaraan. Bukan saja dia tidak gugup seperti dewa biasa, tapi dia juga menantikannya karena dia takut kekuatan kesengsaraan ilahi tidak akan cukup kuat. Ada sepasang mata yang sedang menyaksikan pemandangan awan kesengsaraan Su Fang. Itu adalah roh dunia Raja Pelangi Emas yang bersembunyi di kegelapan. Awan kesengsaraan terus-menerus muncul. Kilatan petir menyambar di dalam awan kesengsaraan yang gelap. Suara guntur bergemuruh dan aura Jalan Surgawi yang menakutkan menyelimuti dunia. Tiba-tiba, awan kesusahan yang berada di tengah-tengah pembuatan bir jelas menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan kilat dengan cepat meredup. Sial, masih sama. Su Fang meraum dengan marah. Sama seperti sebelumnya, meskipun awan kesengsaraan kali ini lebih menakutkan, penolakan Jalan Surgawi menyebabkan kesengsaraan ilahi caotik menghilang sekali lagi. Apakah saya terjebak di alam kaisar ilahi dan tidak dapat menerobos di masa depan? Hati Su Fang dipenuhi keputusasaan. Itu bukan hanya karena dia ditolak oleh Jalan Surgawi dan tidak dapat menerobos. Keputusasaan yang lebih besar adalah akibat serius yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan di dunia. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Dia hanya bisa menyaksikan awan kesengsaraan menghilang. Terjadi keheningan sesaat. Mata Su Fang bersinar dengan kekejaman dan tekad. Dao Surgawi telah terkorosi oleh energi jahat dan menolakku, mencegahku menerobos, mencegahku mengirimkan kesengsaraan ketuhanan primal keos untuk membersihkan sum-sumku dan mengirimkan jejak Dao Surgawi. Hidupku ada di tanganku, bukan di tangan surga. Sosok Su Fang terbang ke langit. Nasib adalah ciptaan keberuntungan. Saya menggunakan misteri surga. Jika saya menginginkan sesuatu, surga tidak dapat hidup tanpanya. Su Fang diam-diam melantunkan mantra dan mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dengan tekad yang kuat untuk merebut kekayaan dari langit dan bumi dan mengubah nasibnya sendiri. Krune Dao yang terbakar dalam jumlah besar muncul di benak Su Fang. Kemudian, bersama dengan aura Su Fang, Ki Ungu Misterius dari roh Ki Dharma Ungu meledak keluar. Kekuatan tak berbentuk yang bisa mengubah nasib seseorang tiba-tiba menyambar awan kesengsaraan seperti tangan yang tak terlihat. Awan kesusahan yang akan menghilang tiba-tiba mengeluarkan suara retak dan cahaya kesusahan keemasan memancar. Seolah-olah Dao Surgawi telah menurunkan kemampuan ilahi yang merusak. Ia meraung dan berguling, ingin membunuh Su Fang. Namun, kesengsaraan ilahi ini tidak turun dari awan kesusahan dengan sendirinya. Sebaliknya, itu ditarik secara paksa oleh kekuatan suci tertinggi Su Fang. Kali ini, penggunaan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi menyebabkan Su Fang kehilangan hampir sepertiga umurnya. Rambutnya memutih. Su Fang dengan gila-gilaan menelan ramuan dan menyerap kristal darah yang terkondensasi dari Raja Wali Emas dan darah goblin besar untuk memulihkan kekuatan hidupnya. Pada saat yang sama, dia menyegel penjepit naga leluhur di tubuhnya dan bergegas menuju kesengsaraan ilahi, membiarkan kesengsaraan ilahi membombardir tubuhnya. Di masa lalu, Tuhan sejati manakah yang tidak gemetar dan secara pasif menanggung kesengsaraan ilahi. 67.356 Kapan pernah ada seseorang seperti Su Fang, yang tidak hanya secara paksa merebut kekuatan kesengsaraan dan memaksa kesengsaraan ilahi turun, tetapi juga secara sukarela menggunakan tubuh ilahinya untuk menahan kekuatan kesengsaraan ilahi yang mengerikan. Ledakan Kesengsaraan ilahi membombardir tubuh Su Fang. Tubuhnya tiba-tiba tenggelam seratus kaki. Petir menyambar di tubuhnya, dan permukaan tubuhnya hangus seluruhnya. Kekuatan kesengsaraan ilahi dengan cepat meresap ke dalam tubuh Dewa Su Fang, menyebabkan kerusakan besar padanya. Pada saat yang sama, hal itu membuat tubuh Dewa Su Fang menjadi lebih kokoh dan sempurna. Terlalu lemah. Su Fang tersenyum bangga. Aura mendominasi yang memandang rendah jalan surgawi muncul secara spontan. Su Fang tidak hanya secara paksa merebut kekuatan kesengsaraan dari jalan surgawi, tetapi dia juga meremehkan jalan surgawi. Akhirnya, dia membuat marah jalan surgawi. Gemuruh. Awan kesengsaraan ilahi meraum dengan ganas. Sambaran petir menari dengan liar di awan kesengsaraan ilahi. Aura jalan surgawi yang menakutkan dan kejam menyelimuti langit dan bumi. Seolah-olah hari kiamat akan segera tiba. Marah. Itu lebih seperti itu. Su Fang berteriak dengan dingin. Dia mengulurkan tangannya dan menggunakan kekuatan yin dan yang di dunia untuk secara paksa menghancurkan kesengsaraan ilahi yang kedua. Kemudian, dia mengupasnya menjadi gelombang dan langsung menyerapnya ke dalam tubuhnya. Kekuatan kesengsaraan ilahi seperti air terjun yang jatuh dari langit. Itu mengalir ke tubuh Su Fang. Hal ini membawa dampak yang merusak pada tulang, meridian, dan ototnya, menyebabkan rasa sakit Setelah kesengsaraan ilahi menyerap darah Su Fang, darah itu diserap ke dalam tubuh Su Fang untuk menyerang pohon dunia. Sakit, memuaskan sekali. Ayo lagi. Petir menyambar tubuh Su Fang. Rambut panjangnya menari-nari sambil tertawa keras. Dari kedalaman dunia Raja Pelangi Emas, terdengar seruan kaget. Gila, orang ini gila. Saat itu, saya meremehkan yang kuat dan meremehkan kekuatan yang kuat. Saya tidak menyangka akan ada orang gila yang berani meremehkan jalan surgawi di dunia ini. Berikutnya. Kesengsaraan ilahi kedua, kesengsaraan ilahi ketiga. Kesengsaraan ilahi datang satu demi satu. Hingga kesengsaraan ilahi kesembilan, Su Fang menggunakan tubuh ilahinya untuk melawan kesengsaraan ilahi. Dia mengendalikan tubuh ilahi dan membiarkan pohon dunia menyerap kekuatan kesengsaraan ilahi. Ketika kesembilan kesengsaraan ilahi telah berakhir, tidak ada lagi petir kesusahan. Awan kesengsaraan ilahi di langit berangsur-angsur berubah menjadi cahaya berwarna-warni. Aura yang berisi kekuatan luar biasa turun dari awan kesengsaraan ilahi dan meresap ke dalam tubuh Su Fang. Kemudian, tubuh fisiknya mulai menerima promosi. Aura ini adalah caotiki dari jalan surgawi. Itu berisi jejak jalan surgawi dan berubah menjadi kekuatan promosi. Dengan momentum yang menderu-deru, ia dengan ceroboh menyerang organ dalam, meridian, tulang, daging, dan darah Su Fang. Itu menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Setelah gemetar kesakitan berulang kali, semuanya menjadi tenang. Su Fang dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh dewanya menjadi lebih besar dan kuat. Dia juga merasa bahwa dia memahami misteri langit dan bumi. Menggunakan kekuatan alam lengkap, jangkauan penginderaannya lebih dari sepuluh kali lipat dari alam kaisar ilahi. Dia bisa merasakan ruang dalam jarak sepuluh ribu mil. Dia juga bisa melihat segala sesuatu di langit dan bumi dan bahkan esensi energi alami langit dan bumi. Dia tidak hanya memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang esensi enam hukum dao besar yaitu emas, kayu, air, api, bumi, dan guntur yang membangun dunia, kemampuannya untuk mengendalikannya juga berlipat ganda. Dia juga merasa bisa melihat langit dan bumi secara sekilas. Dia merasa setiap gerakannya dapat mengubah angin dan awan. Dia bisa mengendalikan hukum dan kekuatan ilahi tertinggi hanya dengan satu pikiran. Alam Dewa Tertinggi Jalan Surgawi yang halus tidak lagi misterius dan tak terduga. Sebaliknya, dia telah dengan kuat memahami urat nadi jalan surgawi dan memahami esensi hukum jalan surgawi. Ini bukanlah perubahan terbesar yang dialami Su Fang setelah dia maju ke alam Dewa Tertinggi. Begitu dia melangkah ke alam Dewa Tertinggi, dia tidak lagi harus memahami jalan surgawi dunia luar. Sebaliknya, dia bisa menggunakan enam hukum alam dao besar di dalam tubuhnya sendiri untuk terus menerus menyimpulkan dan menciptakan hukumnya sendiri. Dia bahkan bisa menggunakan tubuhnya sendiri untuk menampilkan kekuatan ilahi yang lebih kuat. Ini juga berarti Su Fang tidak lagi harus menggunakan atau mengandalkan jalan surgawi seperti Dewa lainnya. Dengan cara ini, dampak pergolakan terhadap Su Fang akan melemah. Alam Dewa Tertinggi, saya sekarang dapat menduduki peringkat di antara para ahli di dunia segudang. Meskipun masih ada kesenjangan besar antara aku dan penguasa wilayah, kekuatanku saat ini dapat menghancurkan penguasa alam dunia yang hebat. Saya memiliki teknik kultivasi tertinggi, kekuatan ilahi, dan senjata ilahi. Saya mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup dalam bencana ini. Su Fang tersenyum bangga, menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Setelah kemajuan selesai, Su Fang mulai menyerap energi spiritual dan esensi dunia Raja Pelangi Emas yang tak terbatas untuk mengisi kembali konsumsi besar yang disebabkan oleh kesengsaraan. Pada saat yang sama, dia juga dengan gila-gilaan menelan pil obat. Tidak lama kemudian, dia akan dapat kembali ke keadaan normalnya dan memulihkan kekuatan hidup yang dia gunakan untuk menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Saat Su Fang sedang mengkonsolidasikan kondisinya yang baru maju, sebuah suara halus terdengar dari dunia Raja Pelangi Emas, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya ada yang layak. Namun, masih ada satu ujian akhir. Saya bertanya-tanya apakah dia bisa lulus ujian dan menjadi penerus saya, akhirnya memenuhi keinginan seumur hidup saya. Sekitar 500 tahun kemudian, suara mendesing. Suan guang hitam tiba-tiba muncul di sekitar Su Fang seperti petir hitam, lalu mengalir ke glabela Su Fang. Perlombaan Dewa Peng Surgawi telah menemukan lokasi harta karun Raja Pelangi Emas. Su Fang tiba-tiba membuka matanya, yang bersinar dengan cemerlang dan cemerlang. Ternyata roh primordial kedua telah memantau setiap gerakan ras Dewa Peng Surgawi selama ini. Tetua berjubah hijau dari ras Dewa Peng Surgawi secara pribadi telah bergerak dan menemukan harta karun itu. Tak disangka, harta karun itu disembunyikan di sebuah danau. Para ahli dari rakyat Ji juga mengetahui hal itu. Jelas sekali, ada mata-mata di antara para ahli ras Dewa Peng Surgawi yang diam-diam menyampaikan informasi tersebut kepada orang Ji. Saat ini, mereka sedang bergegas menuju danau. Harta karun Raja Pelangi Emas pasti akan menjadi milik Su Fang. Selanjutnya, saatnya merebut kekayaan milikku dari ras Dewa Peng Surgawi dan rakyat Ji. Setelah akumulasi selama 500 tahun, Su Fang pulih ke keadaan normalnya dengan bantuan pil obat. Kekuatan hidupnya juga telah pulih sepenuhnya. Karena ras Dewa Peng Surgawi telah menemukan harta karun Raja Pelangi Emas, Su Fang tentu saja harus bertemu dengan pangeran Peng Surgawi dan Ji Wu Ji. Saat dia hendak pergi, berdengung. Su Fang merasakan gerakan di tubuhnya. Ternyata pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk surga tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Su Fang baru saja mengeluarkan pesawat ulang-alik pelangi yang menusuk surga ketika aura Dewa segera meledak dan menyelimutinya, membuatnya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, di dunia Raja Pelangi Emas, kekuatan isap yang sangat mengerikan meledak dari dalam dunia. Kekuatan dunia bergetar hebat, segala sesuatu di dunia ini seperti gulungan gambar yang terdistorsi seiring dengan ruang. Kemudian, pemandangan di gulungan gambar berubah menjadi sinar cahaya bintang dan melonjak ke kedalaman dunia Raja Pelangi Emas. Terima kasih telah menonton!